Pedang tanpa perasaan jilid enam. Dengan perasaan pilu Tawoling mendengarkan kepalanya, tampak wajah Ikihu hijau membesilah juga tidak mengatakan apa-apa lagi, kakinya menghentak di permukaan tanah dan mencelat ke atas kuda. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Para pembaca sekalian, Tao Hengkan dan Ijiok Hong dapat bertemu dengan pasangan Ikihu dan Tawoling di tempat itu, menimbulkan suasana yang tidak enak, sebenarnya hal itu bukan kebetulan. Tempo hari, ketika Ijiok Hong dan Tao Hengkan kehilangan jejak Licunju, mereka berdua menyusuri sungai itu mencari pemuda itu. Tetapi Licunju sudah dibawa pergi oleh para lama dari agama Oeyekau. Tentu Tawoling dan Ijiok Hong tidak berhasil menemukannya. Selama melakukan perjalanan bersama-sama dalam beberapa hari, Ijiok Hong sudah mendengar cerita dari mulut Tao Hengkan sendiri mengapa ia bisa tiba-tiba dianggap sebagai tokoh misterius bagi seluruh umat bulim. Peristiwa ini diceritakan oleh Tao Hengkan ketika mereka melakukan perjalanan bersama menyusuri tepi sungai itu. Bila ingin mengetahui peristiwa ini dengan jelas, maka kita harus kembali ke permulaan cerita ini. Saat itu air sungai tidak seberapa deras. Kedua perahu bergerak dengan tenang. Di perahu yang satu, terdapat pasangan suami istri Li Wan dan kedua putera mereka, Lipo dan Licunju. Sedangkan di perahu yang satunya lagi, terdapat pasangan suami istri Tao Chuhun dan kedua buah hati mereka, Tao Hengkan dan Tao Ling. Kedua keluarga itu bertemu secara kebetulan. Begitu Sabting menyebutkan nama masing-masing, akhirnya terjadi perkenalan. Justru pada malam pertama perkenalan kedua keluarga itu, timbulah kejadian yang aneh. Malam itu, rembulan bersinar redup. Seluruh permukaan sungai bagai diselimuti kabut tebal. Sebab tidak jauh lagi, mereka akan mencapai selat patung yang terkenal dengan aliran airnya yang deras karena adanya air terjun yang besar. Karena itu tukang perahu juga tidak berani menjalankan perahu di malam hari. Mereka berhenti di tepian dermaga. Kedua orang tua Tao Hengkan sedang berbincang-bincang dengan pasangan suami istri Li Wan di perahu sebelah. Sedangkan Tao Ling sejak sore-sore sudah tertidur pulas. Tao Hengkan yang ditinggal seorang diri dan belum mengantuk juga. Tadinya dia berniat mencuri dengar pembicaraan kedua orang tuanya di perahu sebelah. Tetapi, dia merasa sikap pasangan suami istri Li Wan agak angkuh sehingga timbul sedikit perasaan sebah dalam hatinya. Karena sendirian, Tao Hengkan merasa iseng. Dengan menyilangkan tangannya di depan dada, dia berjalan mondar-mandir di bulitan perahu. Sepasang matanya menatap sinar rembulan yang redup. Lama-lama terasa asik juga. Setelah berdiri beberapa saat di bulitan perahu, Tao Hengkan kembali berjalan-jalan menuju geladak perahu di bagian depan. Pada saat ini, para tukang perahu sudah naik ke atas dermaga dan menuju desa kecil yang letaknya tidak seberapa jauh untuk membeli arak dan mengobrol di kedai arak. Di dalam perahu hanya tersisa beberapa orang yang usianya sudah agak lanjut dan sejak tadi sudah tertidur pulas. Boleh dibilang suasana di atas perahu itu benar-benar sunyi mencekam. Ketika melangkah perlahan-lahan menuju bagian depan perahu, tiba-tiba Tao Hengkan melihat sesosok bayangan hitam berlari di atas permukaan air sungai dan sedang melesat ke arah perahunya. Mula-mula Tao Hengkan agak tertegun. Dia mengira pandangan matanya yang salah. Tetapi setelah diperhatikan berulang kali, ternyata pandangan matanya jelas sekali dan tidak terjadi kesalahan apa-apa. Sebab, meskipun ilmu Ginkeng seseorang sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, sehingga dapat berjalan di permukaan air, tetapi biasanya apabila permukaan airnya tenang. Meskipun perairan di tempat itu tidak sederah selat patung, namun gelombang ombaknya cukup besar. Bahkan semua perahu terus bergerak-gerak karena gelombang air sungai itu. Seandainya ingin berlari di atas permukaan air yang gelombangnya sebesar itu, memang tidak semudah membicarakannya. Seandainya hal itu dapat dilakukan setiap orang, legenda tentang Takmo Chow Su yang dapat menyeberangi lautan pun tidak akan demikian termasur sampai sekarang ini. Tetapi, meskipun Tao Heng Kan sudah mengucek matanya berulang kali, apa yang dilihatnya tetap tidak berubah. Bahkan gerakan orang itu dalam sekejap meter sudah mendekat. Dan ia pun dapat melihat dengan jelas bahwa bentuk tubuh orang itu tingginya luar biasa. Ketika menyadari bahwa ia tidak salah lihat, Hanipir saja Tao Heng Kan membuka mulut berteriak. Tetapi kemudian dia menahan dirinya sendiri. Mulutnya sama sekali tidak bersuara. Karena tiba-tiba dia teringat, kedua orang tuanya sedang berbincang-bincang dengan pasangan suami istri Li Wan. Apabila dia sampai berteriak dan akhirnya mereka tidak menemukan apa-apa, bukankah dirinya sendiri yang akan menjadi bahan tertawaan? Justru ketika pikiran Tao Heng Kan sedang tergerak, orang itu sudah sampai di samping perahu. Tiba-tiba tubuhnya mencelat ke udara seakan-akan hendak melesat ke atas atap perahu. Pandangan matah, Tao Heng Kan menjadi samar. Dengan tiba-tiba orang itu pun menghilang. Rasa terkejut Tao Heng Kan tak terkirakan. Sebab tadi dia sudah yakin pandangan matanya tidak salah, tetapi mengapa dalam sekejap mata, bayangan bertubuh tinggi itu bisa menghilang? Dengan gugup Tao Heng Kan membalikan tubuhnya. Memang dia berdiri di bagian depan perahu. Asal dia membalikan tubuhnya dan menjulurkan tangannya, maka dapat menyentuh kain perahu itu. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan diri. Seandainya orang itu mencelat ke atas perahu, dia pasti berdiri di belakang punggungnya. Namun hetapa tercekatnya hati Tao Heng Kan ketika dia membalikan tubuhnya. Ternyata tidak menemui siapa-siapa. Tetapi Tao Heng Kan yakin tadi ada seseorang yang mencelat ke atas perahu dari permukaan air sungai. Apalah yang dilihatnya sama sekali bukan hayatan. Tetapi orang itu dapat menghilang begitu saja. Hal itu membuktikan bahwa kepandainya sudah mencapai taraf yang bukan main tingginya. Sebelum identitas orang itu diketahuinya, dia tidak akan bergembar-gembar. Karena itu, Tao Heng Kan segera menenangkan perasaannya. Sahabat mana yang datang berkunjung, harap memperlihatkan diri sapanya dengan suara yang di dalam. Baru saja ucapannya selesai, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang dingin sekali. Asalnya dari tengah udara. Tao Heng Kan adalah turunan seorang pendekar pedang yang cukup mempunyai nama di dunia Kang Ou. Kepandainya juga tidak rendah. Dia segera rendungakan wajahnya. Kembali hatinya terkesiap. Tampak di atas atap perahu ada seseorang yang sedang berdiri dengan mengerahkan ilmu bangau berdiri menangkering. Sebetulnya, dengan kepandainya yang dimiliki oleh Tao Heng Kan, tidak sepatutnya merasa heran apahila ada seseorang yang berdiri di atas atap perahu. Ketika dia mendungakan kepalanya, ternyata orang itu sedang menerjang ke arahnya. Tanpa dapat mempertahankan diri lagi Tao Heng Kan mengeluarkan suara seruan terkejut. Namun baru saja suaranya tercetus keluar, orang itu sudah berdiri di atas geladak dan tangannya terjulur mencengkeram bahu Tao Heng Kan. Tinggi atap perahu itu paling tidak ada dua depaan. Orang itu menerjang turun dan menjulurkan tangannya mencengkeram. Boleh dibilang keduanya dilakukan dalam satu kali gerakan. Kecepatannya sulit diuraikan dengan kata-kata. Bahkan Tao Heng Kan tidak sempat mempunyai pikiran untuk menghindar. Tau-tau pundaknya sudah tercengkeram oleh tangan orang itu. Hati Tao Heng Kan semakin tercekat. Sahabat, dari mana asalmu tanyanya cepat? Terdengar orang itu mengeluarkan suara tawa yang dingin. Kalau kau menolahkan kepalamu, kau toh bisa melihat sendiri? Sepasangpun tak Tao Heng Kan dicengkeram kuat-kuat oleh tangan orang itu. Dengan demikian tubuhnya tidak dapat bergerak sedikitpun. Mendengar orang itu menyuruh dia menolahkan kepalanya, Tao Heng Kan tidak tahu harus menangis atau tertawa. Tetapi selesai berkata, orang itu sudah membalikan tubuh Tao Heng Kan. Tao Heng Kan memperhatikan dengan seksama. Tampak orang yang tangannya mencengkeram pundaknya sendiri itu mempunyai tubuh yang bukan main tingginya. Untuk melihat wajah orang itu terpaksa Tao Heng Kan harus mendongakan kepalanya. Wajah orang itu kurus sekali. Sulit menebak berapa usianya. Hanya matanya yang menyorotkan sinar tajam berkilauan. Ketika pandangan mati mereka bertemu, Tao Heng Kan segera merasakan adanya semacam perasaan yang sulit dilukiskan. Pokoknya perasaan tidak nyaman. Tao Heng Kan berniat memalingkan wajah, tapi dia tidak sanggup menghindarkan diri. Saat itu juga, semangatnya seakan hilang entah kemana. Bahkan dia seperti tidak ingat lagi di mana dirinya berada. Tao Heng Kan dapat merasakan gejala yang kurang beres. Segera dia mempertahankan ketenangannya. Terdengar orang itu tertawa panjang sekali lagi. Sinar matanya beredar. Tao Heng Kan segera menggunakan kesempatan itu untuk menyurut mundur satu langkah. Siapakah sebenarnya tanya anak muda itu sekali lagi? Orang itu tersenyum simpul. Kau tidak perlu menanyakan dulu siapa diriku. Aku ingin bertanya dulu kepadamu. Dalam seumur hidupmu, kepandaian tertinggi yang pernah kau lihat, kira-kira sampai taraf apa Tao Heng Kan tertegun beberapa saat. Diarnya rasa pertanyaan itu aneh sekali. Anak muda itu berpikir sesaat. Menggunakan bunga melukai lawan, menyambitkan daun mengundurkan musuh. Rasanya semua ini sudah termasuk taraf yang tertinggi, jawab Tao Heng Kan. Orang itu menganggukan kepalanya. Tetapi sejak zaman dahulu kala sampai sekarang, ada berapa orang yang sanggup mencapai taraf itu sembari berbicara. Dia menjauhi lujung pakaian Tao Heng Kan secuil, kemudian dengan senaknya disambitkan ke dalam permukaan sungai. Tao Heng Kan tidak mengerti apa yang dilakukannya. Tampak secuil kain itu perlahan-lahan melayang menuju permukaan sungai. Belum sempat menyentuh permukaan sungai, tampak tekanan secuil kain itu menimbulkan gerakan memutar dalam air. Bahkan menimbulkan percikan yang cukup besar sampai setinggi satu detaan. Beberapa titik di antaranya sempat menciprat ketubuh Tao Heng Kan sehingga anak muda itu merasa kesakitan. Kali ini, rasa tercekat di dalam hati Tao Heng Kan tidak alang kepalang. Karena ilmu yang dipamerkan orang itu benar-benar hebat sehingga hampir tidak masuk akal. Tao Heng Kan melihat dengan metu kepala sendiri. Orang itu hanya menyambitkan secuil kain ke dalam sungai, Namun percikan airnya begitu tinggi bahkan sempat membuat beberapa bagian tubuhnya kesakitan. Tao Heng Kan sampai termangu-mangu. Tidak ada sepatah katapun yang diucapkannya. Kepandaian yang diperlihatkan oleh orang itu sangat sulit dicarikan tandingannya di kolong langit ini. Bahkan tokoh nomor satu Gin Leng Hiad Dang pun mungkin masih belum sanggup menyamainya. Padahal, ketika orang itu mencubil ujung pakaian Tao Heng Kan tadi, Tao Heng Kan tidak menyadari bahwa tangan orang itu mencengkeram sebilah kayu yang didapatkannya dari atap perahu. Karena gerakan tangannya sangat cepat, Tao Heng Kan tidak sempat melihatnya. Tenaga dalam orang itu dipancarkan melalui bilah kayu tersebut sehingga daya tekannya menjadi besar. Dan ketika kain itu dicemplungkan ke dalam sungai menimbulkan bunyi yang nyaring. Tao Heng Kan adalah pemuda yang jujur mana mungkin pikirannya sampai ke sana. Setelah tertegun sejenak, dia baru berkata. Tidak disangka tenaga dalam ciampu sudah mencapai taraf demikian tinggi. Boan PWE benar-benar kagum sekali, orang itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kalau kau menyembah aku sebagai guru sekali lagi Tao Heng Kan tertegun? Kepandayan orang itu demikian tinggi. Seandainya bisa berguru kepadanya, tentu tidak ada yang lebih bagus lagi. Tetapi dia bahkan tidak mengetahui asal usul orang itu, mana boleh sebarangan menyembahnya sebagai guru. Usul ciampu sesungguhnya dimohon pun belum tentu terkabul. Tetapi masalah ini besar sekali. Boan PWE harus memohon dulu izin kedua orang tua, baru dapat memberikan jawaban, kedua orang tuamu sendiri mempunyai rahasia yang disembunyikannya darimu. Buat apa kau harus menanyakan dulu persoalan ini kepada mereka Tao Heng Kan tergerak hatinya mendengar keterangan orang itu. Sejak kemarin-kemarin dia memang sudah curiga atas tindakan kedua orang tuanya yang tiba-tiba meninggalkan kampung halamannya. Meskipun dia sudah berulang kali berusaha meminta penjelasan, tetap saja mereka membungkam. Bahkan di sepanjang perjalanan, kedua orang tuanya selalu menghindari mereka kakak beradik apabila ingin merundingkan sesuatu. Hal itu menunjukkan ada sesuatu yang mereka rahasiakan. Meskipun hati Tao Heng Kan tergerak oleh kata-kata orang itu, tapi apabila dia langsung menyembahnya sebagai guru, tanpa menanyakan lagi kepada kedua orang tuanya, Tao Heng Kan tetap tidak sanggup melakukannya. Walaupun Lo Chiampun berkata demikian, Bo Ampun tetap tidak berani melancangi mereka, orang itu tertawa terkekeh-kekeh. Benar-benar seorang anak yang penuh bakti. Aku memberimu waktu dua hari untuk berpikir. Kalau kau tidak bersedia menjadi muridku, takutnya seluruh keluargamu akan menemui bencana besar. Ada satu hal lagi, apabila kau berani menceritakan gerak geriku kepada siapa saja, maka aku akan segera membantai kedua orang tuamu, selesai berkata, tubuhnya berkelebat bagai segumpal asap melesat keluar. Kakinya menghentak di permukaan sungai dan melangkah dengan cepat. Dalam waktu yang singkat, orang itu sudah sampai di pertengahan sungai. Sekejap metu kemudian, tidak terlihat lagi. Datang tanpa suara, pergi tanpa bayangan. Tao Hengkan seakan baru saja mengalami mimpi buruk. Tao Hengkan masih berdiam diri di atas geladak beberapa saat. Kemudian dia masuk kembali ke dalam kabin. Tidak lama kemudian kedua orang tuanya sudah kembali lagi. Tao Hengkan tidak berani mengatakan apa-apa. Dua hari kemudian, perahu mereka bersandar di dermaga. Serombongan orang diundang ke gedung kediaman Kuan Hang Siau. Tao Hengkan yang mengingat kemungkinan orang itu akan kembali lagi, selalu menunjukkan mimik wajah bermuram durja. Tampangnya yang selalu murung itu tidak mendapat perhatian orang lain. Namun Tao Ling yang sejak kecil akrab dengan kokonya, sempat diimperhatikan. Hal ini sudah kita kisahkan di awal cerita. Hanya saja, Tao Ling juga tidak tahu apa yang menyebabkan kokonya selalu bermuram durja. Hatinya merasa aneh. Sama sekali tidak membayangkan bahwa akibatnya demikian mengerikan. Setelah sampai di gedung kediaman Kuan Hang Siau, kemudian ada orang yang mengusulkan agar kedua keluarga pedang kenamaan itu mengadu ilmu. Bahkan Tao Hengkan yang disuruh ayahnya meminta petunjuk dari putra tertua pasangan suami istri Li Wan. Pada saat itu perasaan hati Tao Hengkan sedang gundah. Dia terus memikirkan orang yang kemungkinan akan datang kembali menagih janji. Dalam hatinya tidak ada minat membandingkan apakah ilmu pedang keluarganya yang lebih hebat ataukah ilmu pedang Pat Kua Kim Gin Kiam yang lebih hebat. Tetapi karena dirinya sudah terpilih, terpaksa dia turun juga ke Arna bertanding dengan Lipo. Mula-mula Tao Hengkan juga tidak merasakan apa-apa. Tetapi setelah lewat lima jurus, dia mulai merasakan gejala yang kurang beres. Tiba-tiba saja, Tao Hengkan merasa gerakan pedang Hek Per Kiam di tangannya tak dapat lagi dikendalikan. Setiap serangan yang dikerahkannya selalu mengincar bagian mematikan pada tubuh Lipo. Jurus-jurus yang dimainkannya juga mengandung kekejian bukan main. Beberapa kali Tao Hengkan berusaha mengubah arah gerakan pedangnya, namun selalu tidak berhasillah merasa setiap serangan yang dilancarkannya mengandung serangkum kekuatan yang menyerang jalan darahnya. Sedangkan serangkum kekuatan itu demikian lembutnya namun setiap kali menyentuh jalan darah di tubuhnya, tanpa dapat ditahan lagi Tao Hengkan tergetar. Malah setiap gerakan pedangnya mengandung keuntungan bagi dirinya. Dia tidak dapat mempertahankan diri untuk tidak menyerang Lipo secara keji. Dalam tujuh-delapan jurus saja, Tao Hengkan sudah berhasil melukai Lipo. Saat itu, kepanikan dalam hati Tao Hengkan jangan dikatakan lagi. Dia sadar apabila hal ini didiamkan, pasti akan timbul masalah besar. Timbul perasaan ingin memberontak dalam hati Tao Hengkan. Dia bermaksud melemparkan pedang Hek Perkiamnya kemudian kembali ke samping kedua orang tuanya. Justru tepat pada saat itu, jalan darah di pinggangnya terasa kesemutan. Juga jalan darah di bagian lututnya. Tanpa dapat mempertahankan diri lagi, kaki Tao Hengkan menekuk dan pedangnya langsung menghunjam dada Lipo. Pada saat itu, hanya Tao Hengkan yang tahu kesulitan dirinya sendiri. Orang lain mana mungkin mengetahuinya, dia bahkan dianggap sengaja menggunakan keralicik membunuh Lipo. Orang-orang yang hadir di dalam taman bunga itu pun menjadi kalang kabut. Tao Hengkan masih berdiri termanggu-manggu dengan perasaan serba salah. Tiba-tiba telinganya mendengar serentetan tertawa terbahak-bahak yang disusul dengan perkataan seseorang. Sekarang kau sudah merasakan kehebatanku bukan? Aku akan menunggumu di atas perahu. Begitu mendengar suara itu, Tao Hengkan segera mengenalinya sebagai orang yang justru sedang dikhawatirkan olehnya akan muncul tiba-tiba itu. Tanpa dapat ditahan lagi keringat dingin mengucur deras membasai seluruh tubuhnya. Tao Hengkan menyadari, apabila saat itu dia ingin berdebat dengan orang-orang yang hadir di dalam taman bunga gedung Kuan Hang Xiao itu, meskipun menceburkan dirinya ke dalam sungai Wong Ho juga tidak akan membersihkan nama baiknya. Satu-satunya jalan yang dapat dipilihnya, hanya kembali ke atas perahu dan menemui orang itu terlebih dahulu. Setelah itu baru mencari jalan untuk mengemukakan ketidakbersalahan dirinya. Karena itu dia segera membalikan tubuhnya melarikan diri dari gedung rumah Kuan Hang Xiao. Dia berlari menuju tepi sungai. Saat itu, pikiran Tao Hengkan rumit. Sekali, dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk berlari. Ketika sampai di tepi sungai, nafasnya sudah tersengal-sengal. Begitu niasuk ke dalam kabin perahu, dia melihat orang bertubuh tinggi kurus itu sudah duduk dengan santai di atas kursi. Tao Hengkan berusaha menenangkan perasaannya. Kau, sapa Tao Hengkan? Baru saja Tao Hengkan mengucapkan sepatah kata, lengan orang itu sudah mengibas perlahan-lahan. Tao Hengkan merasa ada serangkum kekuatan yang lembut melanda dirinya sehingga gerakan tubuhnya tertahan dan nafasnya sesat. Kata-katanya pun tidak dapat diteruskan lagi. Apakah kau sudah tahu sampai di mana kehebatanku tukas orang itu? Kegusaran dalam hati Tao Hengkan meluap-luap. Tetapi dia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Kalau kau tidak menuruti kemauanku, maka seluruh keluargamu akan tertimpa bencana yang lebih besar lagi orang itu melanjutkan ucapannya. Sampai beberapa saat Tao Hengkan mengerahkan segenap kemampuannya, akhirnya dia sanggup juga mencetuskan beberapa kalimat. Apa yang harus kulakukan katanya? Orang itu tertawa seram. Kau harus menyembah aku dulu sebagai gurumu, nanti baru aku bicarakan hal lainnya, sekarang Tao Hengkan sudah menyadari. Untuk mencapai tujuannya, orang itu tidak segan-segan mengorbankan selembar jiwa Lipo. Hal ini membuktikan bahwa orang itu bukan dari golongan lurus. Mana mungkin Tao Hengkan sudi menerima permintaannya begitu saja? Dia mendengarkan wajahnya dan memandang orang itu dengan berani. Meskipun ilmu kepandayanmu tinggi sekali, tetapi aku juga tidak rakus. Tidak perlu kau ungkit lagi soal menyembah dirimu sebagai guru wajah orang itu berubah angker. Kau tidak sudi mengangkat aku sebagai guru. Sebentar lagi aku akan memperlihatkan kekejianku mereka berdua belum sempat bicara banyak di dalam kabin. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendatangi. Rupanya pasangan suami istri Tao Chuhun dan Tao Ling Putri mereka sudah kembali ke atas perahu. Ketika di atas dermaga saja, ketiga orang. Itu sudah melihat ada bayangan seseorang yang berbentuk tinggi kurus di dalam kabin. Namun mereka tidak tahu siapa orang itu. Ketika mereka bertiga masuk ke dalam kabin, orang itu sudah menghilang. Di dalam kabin tinggal Tao Heng Kan seorang diri. Pada saat itu, sebetulnya Tao Heng Kan sudah bertekad menceritakan apa yang dialaminya kepada kedua orang tuanya. Namun belum lagi sempat, pasangan suami istri Liu Wan dan Ling Qinging sudah menyusul datang bersama Kuan Hang Xiao dan rombongannya. Setelah itu, timbul serentetan kejadian aneh, jalan darah pasangan suami istri Liu Wan tiba-tiba tertotok oleh seseorang. Kemudian perahu itu terbelah menjadi dua bagian dan kandas ke dalam sungai. Orang-orang yang ada di atas perahu pun hanyut terbawa air sungai yang deras. Tao Ling dan Li Chun Ju malah terdampar ke sebuah pulau tandus. Dan akhirnya timbul cinta kasih di hati kedua remaja itu. Namun apa yang dialami Tao Heng Kan justru jauh berbeda. Ketika tubuhnya tercebur ke dalam sungai, hal pertama yang diingatnya tentu ingin menyembulkan kepalanya ke permukaan air. Namun justru baru ingin menyembulkan kepalanya, Tiba-tiba dia merasa di sampingnya ada seseorang yang menjulurkan tangan dan menekan kepalanya agar tidak dapat disembulkan lagi. Perasaan Tao Heng Kan tercekat seketika. Karena dia tidak dapat menahan nafas terlalu lama di dalam air, lagi pula kepala merupakan bagian terpenting dalam tubuh manusia. Dengan ditekannya bagian kepalanya, boleh dibilang sama artinya nyawanya telah tergenggam di tangan orang itu. Tao Heng Kan berusaha menenangkan perasaannya. Perlahan-lahan dia membuka matanya. Di dalam kemilau air yang beriak-riak, dia melihat tidak jauh darinya ada sepasang metu yang sedang menatapnya dengan tajam. Begitu melihat sinar metu itu, Tao Heng Kan segera mengenali. Ternyata orang yang menekan kepalanya tidak lain dari laki-laki bertubuh tinggi kurus itu. Tao Heng Kan benar-benar tidak habis pikir. Laki-laki bertubuh tinggi kurus itu mengapa demikian mendesak dirinya agar menyembahnya sebagai guru. Hawa marahnya semakin meluap. Dia menghimpun hawa murninya kemudian mengirimkan sebuah pukulan kepada orang itu. Tetapi pukulannya itu tidak sempat mengenai lawan. Bahkan orang itu sudah menjulurkan sebelah tangannya menotok jalan darah di pinggangnya. Tubuhnya pun menjadi lemah seketika. Tanpa dapat dipertahankan lagi, mulutnya membuka dan gleg. Gleg beberapa teguk air sungai mengalir ke dalam tenggorokannya. Sesaat kemudian pandangan matanya pun menjadi gelap dan ia jatuh tidak sadarkan diri. Ketika tersadar kembali, dia merasa ada cahaya terang-benerang yang menyelaukan. Perlahan iahan Taohengkan memahuka matanya. Dia menemukan dirinya sudah terbaring di atas geladak sebuah perahu. Sedangkan perahu itu sedang melaju dengan tenang di tengah-tengah sungai. Matahari bersinar dengan terik. Ternyata sudah tengah hari. Taohengkan merasa perutnya mual. Ketika dia bangkit dan duduk, Taohengkan langsung memuntahkan air yang terasa asam di mulut. Dengan susah payah. Tangannya berhasil meraih pinggiran perahu dan berdiri perlahan-lahan. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara orang tua yang dingin dan menyeramkan. Sudah sadar Taohengkan segera menolakkan kepalanya. Tampak si laki-laki bertubuh tinggi kurus dan misterius itu sudah berdiri di belakangnya. Hati Taohengkan merasa benci dan kesal. Dia ingin menantang orang itu, tapi dia sadar kepandainya belum mampu melawannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi sekarang ia berada di tengah-tengah sungai. Tidak ada jalan baginya untuk lari. Keadaan saat itu benar-benar apa boleh buat dan terpaksa pasrah menunggu nasib. Apa sebetulnya yang kau inginkan kata Taohengkan? Orang itu tertawa dingin. Pasangan suami istri Liwan sudah kutotok jalan darahnya dengan semacam ilmu yang khas. Tidak ada orang di dunia ini yang sanggup membebaskannya. Apakah kau ingin kedua orang tuamu menjadi korban berikutnya? Sejak kecil Taohengkan mendapat didikan keras. Orang-orang yang ada hubungannya dengan kedua orang tuanya, boleh dibilang terdiri dari para pendekar berjiwa besar. Seumur hidup dia belum pernah menemukan orang yang menggunakan keras licik ini untuk mencapai tujuannya. Untuk sesaat, dia tidak sanggup mengatakan apa-apa. Setiap orang yang kutotok dengan semacam ilmu yang khas itu, kecuali kuilo, setan tua, zaman dahulu hidup kembali, jangan harap ada yang dapat membebaskannya. Apalagi, keluarga Seng dari Si Cuan, atau keluarga Li dari Tung Cuan sekalipun, tidak dapat mengetahui bahkan ilmu apa yang aku gunakan, kata orang itu kembali. Sebetulnya Taohengkan sama sekali tidak tahu asal-usul orang itu. Tetapi tiba-tiba mendengar mulut orang itu mengucapkan dua kata kuilo, seakan mengandung makna bahwa ilmu kepandainya sealiran dengan kuilo, tanpa dapat ditahan lagi keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Sebab orang yang mendapat julukan kuilo itu, terkenal sebagai orang yang paling keji dalam golongan sesat seratusan tahun yang lalu. Pada usia 17 tahun dia muncul di kalangan umat persilatan. Tidak sampai tiga tahun namanya sudah menggetarkan dunia Kang Ou. Ilmu kepandain yang dikuasainya tidak ada seorang pun yang tahu sumbernya. Namun satu hal yang diketahui setiap tokoh persilatan, yakni ilmu kepandainya mengandung jurus-jurus yang bukan menanehnya. Pokoknya tidak ada seorang pun tokoh dunia bulim yang pernah melihat ilmu serupa. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang tahu dari mana ia mempelajari ilmu-ilmu itu. Orang yang mendapat julukan kuilo itu seorang perempuan. Dengan kepandain yang dimilikinya, dia malang melintang di dunia persilatan, selama tiga puluhan tahun. Apapun yang dilakukannya tidak pernah mengindahkan peraturan dunia bulim. Tergantung dari kesenangan hatinya sendiri. Hal ini membuat para tokoh bulim angkat tangan terhadapnya. Namun, ketika menjelang usia senja, tiba-tiba saja perempuan iblis ini menghilang dari kalangan dunia bulim. Tidak ketahuan rimbanya. Sedangkan para tokoh bulim masih saja dilanda kekhawatiran karena tidak tahu mati hidupnya iblis itu. Sampai bertahun-tahun kemudian, di saat orang-orang merasa usia kuilo sudah demikian lanjut sehingga tidak dimungkinkan lagi masih hidup di dunia ini, mereka baru mulai melupakannya. Memang di dalam hati para jago kelas tinggi menyadari bahwa orang yang mempunyai kedudukan tertinggi dan kepandain terhebat di dunia bulim bukan orang dari golongan lurus, Namun orang dari golongan sesat yaitu kuilo, si nenek iblis. Bahkan para tokoh golongan lurus di dunia bulim pernah mengadakan penyelidikan untuk mencari tahu asal-usul ilmu yang dimiliki kuilo. Pada saat itu, mereka berkumpul di Gunung Godisan jumlahnya mencapai puluhan orang, tetapi sampai akhirnya, tetap saja tidak ada seorang pun yang sanggup mengutarakan dari mana asal-usul kepandain kuilo. Taohengkan turunan seorang pendekar besar. Tentu saja dia juga pernah mendengar nama kuilo yang sempat menggetarkan dunia bulim seratusan tahun yang lalu. Karenanya dia terkejut setengah mati mendengar orang tinggi kurus tadi menyebutkan nama itu. Ah, apa hubunganmu dengan kuilo tanyanya gugup. Tampak bahwa orang itu menjungkit ke atas, bibirnya bergerak sedikit seakan ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya dia membatalkannya. Taohengkan menunggu beberapa saat. Tidak usah kau tahu kata orang itu dengan ketus. Taohengkan melihat perahu yang mereka tumpangi terus melaju ke depan. Lalu, kemana akan kau bawa aku sekarang tanya Taohengkan? Orang itu tertawa seram. Tadi kau menanyakan soal kuilo. Sekarang aku akan mengajak kau menemui dia, tubuh Taohengkan langsung tergetar mendengar kata-katanya. Kuilo masih hidup orang itu tidak menjawab. Taohengkan tidak tahu apa isi hatinya. Sekarang aku masih mempunyai beberapa urusan yang ingin menggunakan tenagamu, karena itu kau tidak perlu khawatir, aku tidak akan mencelakaimu. Tetapi ada satu hal yang perlu kau mengerti, nasib kedua orang tuamu justru ada di tanganmu, sebetulnya kebencian Taohengkan terhadap orang itu bukan main dalamnya. Tetapi dia juga menyadari bahwa kepandayan orang itu tinggi sekali. Bahkan sulit dicari tandingannya di dunia ini. Tiap dia mengucapkan kata-kata gertakan, bukan tidak mustahil dia akan melakukannya. Metul, Taohengkan menatap orang itu lekat-lekat. Kalau kau tidak bersedia menyembah aku sebagai guru, kedua orang tuamu pasti akan mati. Terus terang saja ku katakan kepadamu, di dalam dunia ini, orang yang berani berhadapan dengan aku sebagai musuh, dapat terhitung dengan jari. Harap kau camkan baik-baik, terdengar orang itu berkata lagi. Taohengkan merenung beberapa saat. Hatinya mendongkol sekali, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi orang itu. Mengapa kau begitu kukuh ingin aku menyembahmu sebagai guru? Tanya Taohengkan. Tentu saja ada alasannya, waptak Taohengkan memang keras kepala. Kalau kau tidak mengatakan alasannya, biar harus mati sekalipun aku tetap tidak bersedia menyembah Hengka sebagai guru, orang itu menatap Taohengkan beberapa saat. Boleh saja. Setelah kalian meninggalkan Taihau, aku terus mengikuti kalian dari belakang. Sepanjang perjalanan aku melihat sikapmu yang cocok dengan seleraku. Dapat diandalkan, bila kau bersedia menyembah aku sebagai guru, tentu kau akan menuruti setiap perintahku dan menjadi murid yang setia, Taohengkan tertawa dingin. Kau kira kalau kau menyuruh aku memperkosa anak gadis orang atau membakar rumah rakyat jelata, aku juga akan menuruti kemauanmu orang itu tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku tidak menyuruh Hengkau melakukan tugas seperti itu. Kau hanya perlu ikut aku ke satu tempat untuk mengambil suatu barang. Hanya begitu saja. Pasti kau tidak ingin kedua orang tuamu sampai celaka karena penolakanmu, bukan pada dasarnya Taohengkan memang seorang anak yang berbakti mendengar orang itu lagi-lagi mengancam keselamatan ayah bundanya, hati pemuda itu panik setengah mati. Tanpa berpikir panjang lagi dia segera menyetujui permintaan orang itu. Baiklah. Aku akan menyembah Hengkau sebagai guru, wajah orang itu berseri-seri seketika. Nah, begitu. Setelah menyembah aku sebagai guru, kau baru tahu bahwa banyak keuntungan yang akan kau peroleh. Demi menyelamatkan jiwa kedua orang tuanya, Taohengkan sudah mengeluarkan janjinya. Tentu saja dia tidak bisa menjilat ludahnya kembali. Pada saat itu, Taohengkan tidak pernah membayangkan urusannya bisa menjadi sedemikian rupa. Bila aku menyembahkah sebagai guru, tentunya aku berhak tahu siapa engkau sebetulnya. Orang itu tersenyum. Dulu titik aku terkenal sebagai Pangcu perkumpulan Hekken Pang, Ulat Hitam, Chen Simfu. Orang itu bicara dengan lembut, namun Taohengkan yang mendengarnya justru terkejut setengah mati. Tanpa sadar dia berteriak. Apa? Kau Pangcu dari Hekken Pang, Chen Simfu menganggukan kepalanya. Betul. Apanya yang aneh. Tiba-tiba kaki Taohengkan menyurut mundur satu langkah, lengannya terangkat dan sebilah pukulan dihantamkan ke arah Chen Simfu. Dalam waktu yang bersamaan, sepasang kakinya menghentak, tubuhnya segera berjungkir balik ke belakang. Tadinya dia memang berdiri di atas geladak. Begitu tubuhnya berjungkir balik di udara, kelihatannya sedikit lagi anak muda itu akan tercebur ke dalam sungai. Namun, Taohengkan lebih rela dirinya terjatuh ke dalam sungai daripada berhadapan dengan manusia semacam Chen Simfu. Gerakan tubuhnya memang cukup cepat. Begitu mencelat, tubuhnya sudah melayang keluar dari perahu, asal dia mengempos hawa murninya, tubuhnya pasti akan tercebur ke dalam sungai. Tapi pada saat itu juga, tiba-tiba Chen Simfu mengeluarkan suara siulan panjang. Tampak seperti segumpal asap hitam, orang itu ikut mencelat di udara. Tubuh Taohengkan yang sedang melayang di tengah udara, merasa ada serangkum tenaga yang kuat meluncur ke arahnya seiring gerakan tubuh Chen Simfu. Tiba-tiba bagian lehernya mengencang. Tau-tau kerah bajunya sudah dicengkeram oleh orang itu. Begitu dicengkeram, kembali ada serangkum kekuatan yang menekan dirinya sehingga tanpa dapat dipertahankan lagi tubuhnya meluncur terus ke bawah dan jatuh dengan keras. Bluk! Tubuhnya menghantam geladak perahu itu. Sampai beberapa saat Taohengkan berusaha memberontak, tetap saja ia tidak sanggup bangkit kembali. Sedangkan Chen Simfu sendiri, setelah berhasil menekan tubuh Taohengkan, tubuhnya berjungkir balik di udara setinggi satu depaan, berputaran lalu menukik. Turun dan mendarat di atas geladak perahu dengan indah. Matanya menatap Taohengkan dengan pandangan dingin. Dengan susah payah Taohengkan berusaha berdiri. Akhirnya berhasil juga. Namun seluruh tulang belulang di tubuhnya terasa sangat ngilu. Biarpun sudah berhasil bangkit namun gerakan kakinya masih limbung, hampir saja dia tersungkur jatuh kembali. Taohengkan memang keras kepala. Begitu berhasil bangun, ternyata ia berniat menceburkan diri kembali ke dalam sungai. Namun kemanapun ia berlari, Cheng Simfu selalu berhasil menghadang di depannya. Telapak tangan orang itu mengibas perlahan, tubuh Taohengkan terpental jauh karena kekuatan yang melanda dirinya. Demikianlah sampai 7-18 kali Taohengkan dipermiankan oleh Cheng Simfu. Tubuhnya dibanting ke sana kemari sampai akhirnya mati anak muda itu berkunang-kunang dan tidak sanggup lagi memberdakan mana utara mana selatan. Meskipun Taohengkan hampir pingsan diperlakukan orang itu, tapi hatinya tetap sadar. Biar bagaimanapun, dia harus meninggalkan perahu itu, harus pergi dari pangcu Hekkenpang itu. Karena nama Hekkenpang di dunia bulim tidak bedanya dengan kotoran yang menjijikan. Perkumpulan ini termasuk perkumpulan paling rendah dalam golongan sesat. Sedangkan ketua perkumpulan itu sendiri, yakni Cheng Simfu sudah terkenal di dunia Kang Ou. Hatinya keji, tangannya telengas dan tidak ada satu perbuatan pun yang tidak sanggup dilakukan oleh orang itu. Mana mungkin Taohengkan sudi menyembah orang itu sebagai guru? Dalam waktu yang bersamaan, hati Taohengkan juga merasa aneh. Sebab, meskipun nama perkumpulan Hekkenpang di dunia Kang Ou demikian busuknya, namun sebetulnya tidak seberapa lihai. Karena setiap pengikut perkumpulan itu tidak memiliki kepandayan yang seberapa tinggi dan sebagian besar mengandalkan obat bius atau dupa bius untuk melakukan kejahatan. Perkumpulan ini dianggap klasteri di dunia Kang Ou dan beberapa tahun belakangan ini, tidak pernah lagi terdengar gerak-gerik perkumpulan itu. Mengapa ilmu kepandayan Hekkenpang tahu-tahu bisa berubah sedemikian tinggi? Namun pada saat itu, Taohengkan tidak mempunyai minat menyelidiki hal itu. Begitu tubuhnya terhempas di atas geladak perahu, dia berusaha bangkit kembali. Tiba-tiba saja nafasnya menjadi sesak, dadanya terasa tertekan oleh beban yang berat. Begitu dia membuka matanya, tampak kaki kiri Chen Simfu sudah menginjak dadanya. Saat itu juga, timbul pikiran Taohengkan untuk memejamkan matanya menunggu kematian. Kalau dia memang tidak ingin menyembah orang itu sebagai guru, tapi juga tidak sanggup meloloskan diri, apalagi yang harus dikatakan? Terdengar Chen Simfu tertawa terkekeh-kekeh dengan nada dingin. Kau bermaksud kabur. Taohengkan tidak menyahut sama sekali. Kembali Chen Simfu tertawa dingin. Bocah busuk, aku justru ingin melihat sampai di mana kekerasan hatimu. Aku ingin kau melihat dengan metu kepala sendiri bagaimana kedua orang tuamu mengalami kematiannya mendengar sampai di sini, tanpa dapat mempertahankan diri lagi, seluruh tubuh Taohengkan bergetar hebat. Kalau saja Chen Simfu membuat dirinya menderita atau menyiksanya sampai sekejam apapun, Taohengkan yakin dia dapat menggeretakan giginya menahan semua siksaan. Tetapi Chen Simfu justru tidak berbuat demikian. Karena kekerasan hatinya, dia ingin menyiksa batin Taohengkan dengan membunuh kedua orang tuanya. Taohengkan merasa siksaan batin seperti itu justru lebih sulit ditahan daripada siksaan badan yang sekejam apapun. Chen Pangcu, di antara kita tidak ada permusuhan apa-apa. Mengapa kau begitu kukuh ingin aku menyembahmu sebagai guru Taohengkan berkata dengan lemas. Chen Simfu tertawa dingin. Kau anggap aku masih Pangcu Hekken Pang yang dulu, yang mana kejahatan klasteri apapun sanggup melakukannya? Sekarang aku sudah menguasai kepandaian demikian tinggi. Perbuatan semacam itu sudah lama ku tinggalkan Taohengkan tertawa getir. Aku mengerti. Sekarang kau justru akan melakukan kejahatan besar. Chen Simfu hanya tertawa tanpa memberikan komentar apa-apa. Taruhlah aku bersedia menyembah Hengka sebagai guru. Tetapi kalau kau menyuruh aku berbuat kejahatan, aku pun tidak akan melakukannya, ucap Taohengkan kembali. Metu Chen Simfu mengeluarkan sinari yang ganjil. Kita mengadakan perjanjian untuk dua tahun. Dalam dua tahun ini, kau harus menyembah aku sebagai guru, tapi aku tidak akan menyuruhmu melakukan hal yang tidak kau suka. Setelah dua tahun, kita bebas menentukan jalan masing-masing, bagaimana Taohengkan merenung sejenak. Baiklah. Aku bersedia menyembah kau sebagai guru, tapi untuk dua tahun saja. Chen Simfu tertawa dingin. Kakinya diangkat dari dada Taohengkan kemudian menyurut mundur satu langkah. Dengan susah payah Taohengkan baru berhasil bangun. Sekarang kau istirahat dulu. Besok aku baru memberitahukan kepadamu mengapa aku kukuh ingin kau menyembah aku sebagai guru, kata Chen Simfu. Taohengkan terpaksa mengiakan. Dia masuk ke dalam kabin perahu dan beristirahat sepanjang malam. Pada pagi keduanya, Chen Simfu masuk ke dalam kabin. Taohengkan benar-benar kehabisan akal. Terpaksa dia menyembah orang itu dan menyebutnya suhu. Wajah Chen Simfu tampak serius sekali. Aku menerimakah sebagai murid, karena ada sebuah urusan besar. Aku memerlukan orang yang bernyali besar. Mempunyai pengetahuan cukup luas dan yang paling penting tidak bisa bertingkah macam-macam di hadapanku, atau dengan kata iain orang yang jujur. Kau merupakan orang yang sesuai dengan apa yang ku inginkan. Dan ini juga suatu keberuntungan bagi dirimu, diam-diam Taohengkan menggerutu dalam hati. Masih dibilang keberuntungan, justru entah sial berapa turunan Chen Simfu cengar-cengir, dibilang meringis bukan, tersenyum pun bukan. Sungguh tidak enak dilihat mimik wajahnya. Mungkin dalam hatimu, kau tidak percaya apa yang ku katakan. Tapi dua tahun kemudian, mungkin kau niatan tidak ingin pergi dari sisiku lagi sekarang kau akan membantu aku menyelesaikan suatu urusan, sedangkan ilmu kepandayanmu masih cepek sekali. Aku akan mengajarkan semacam ilmu LWE keng dengan lisan. Kau ikuti apa yang ku katakan dan berlatih dengan keras. Satu bulan kemudian kau akan mencapai bezel yang gemilang, diam-diam Taohengkan memakai lagi dalam hati. Tokoh golongan hitam seperti kau saja, mana mungkin mengajarkan aku LWE keng tingkat tinggi segala macam, paling-paling ilmu sesat. Tetapi Taohengkan sudah mengadakan perjanjian, terpaksa dia mengiakan perlahan-lahan. Chen Simfu mulai menguraikan ilmu LWE keng yang dimaksudkannya. Taohengkan pun mendengarkan dengan seksama. Sebetulnya bukan karena ia ingin mempelajari ilmu itu. Dia hanya ingin membuktikan kebenaran kata-kata Chen Simfu. Tidak disangka-sangka setelah mendengar sebagian, hati Taohengkan langsung tercekak. Ternyata LWE keng yang diuraikan oleh Chen Simfu memang benar-benar LWE keng tingkat tinggi yang mempunyai kehebatan yang tak terkatakan. Diam-diam Taohengkan segera memusatkan seluruh perhatiannya. Dihapalkannya urayan Chen Simfu baik-baik dan mengulanginya beberapa kali. Dia benar-benar tidak. Habis pikir, tokoh seperti apa sebetulnya orang yang mendapatkan julukan Hektian Mo, Iblis Langit Hitam, Chen Simfu ini? Setelah selesai menguraikan ilmu LWE keng kepada Taohengkan, Chen Simfu memerintahkan tukang perahu agar berlabuh di dermaga. Dia sendiri langsung mengajak Taohengkan naik ke tepi sungai. Daerah itu merupakan perbukitan yang tandus. Chen Simfu menetapkan bahwa dalam waktu satu bulan dia tidak boleh bertemu dengan siapapun. Taohengkan harus melatih LWE keng yang diajarkannya. Dia sendiri tidak akan menemui pemuda itu. Satu bulan kemudian dia baru akan menemuinya. Ternyata Taohengkan sendiri juga sudah kesemsem dengan ilmu yang diajarkan oleh Chen Simfu. Dia mencari sebuah goa yang sunyi dan sepanjang hari berlatih dengan keras. Boleh dibilang pemuda itu sampai lupa diri. Tanpa disadari satu bulan telah berlalu. Chen Simfu datang menemuinya. Saat itu tenaga dalam Taohengkan ternyata maju pesat. Apabila tidak mendapat urayan dari orang itu, tentu dia tidak mungkin mencapai taraf sedemikian rupa hanya dalam waktu satu bulan saja. Chen Simfu pun mengajak Taohengkan ke daerah Sichuan, dari sana mereka meneruskan perjalanan ke wilayah barat. Sepanjang perjalanan, mereka menyebut diri masing-masing bagai guru dan murid. Selama itu Chen Simfu juga tidak pernah melakukan kejahatan apa-apa. Dengan demikian kesan buruk dalam hati Taohengkan pun jadi jauh berkurang. Hari itu, mereka sampai di sekitar imbah Ginhua Kok. Chen Simfu mengajak Taohengkan masuk ke dalam rimbah. Dia duduk di atas sebuah batu besar kemudian menyusupkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkan empat ekor naga-nagaan emas yang berkilauan. Muridku, apakah kau pernah melihat kedua orang tuamu memegang naga-nagaan emas seperti ini? Tanya Chen Simfu. Taohengkan memperhatikan sejenak, dia menggelengkan kepalanya dengan heran. Tidak pernah. Benda apa itu Chen Simfu tersenyum misterius. Hanya semacam senjata rahasia, harapkah simpan baik-baik, Taohengkan tidak tabu bahwa benda yang dilihatnya adalah Tong Tian Pao Kong. Dia pun tidak tahu hawa dunia bulim saat itu sedang gempar karena benda itu. Padahal Chen Simfu justru sedang menguji penderian dia sebagai manusia, apakah Taohengkan cukup jujur atau tidak? Namun pemuda itu tidak curiga apa-apa, sambil lalu dia menerima keempat buah naga-nagaan emas kemudian disusupkannya ke dalam saku. Tidak jauh dari sini ada sebuah Imbah yang dinamakan Imbah Gin Huakok. Kau masuk ke dalam goa rahasia di Imbah itu dan bawa putra kedua pasangan suami istri Liwan untuk menemui Kuta Ohengkan tidak banyak bertanya. Dia segera mengiakan dan menuju Imbah Gin Huakok. Mengenai apa yang terjadi di dalam Imbah itu, sampai Chen Simfu memaksa Taohengkan menikam jantung Giok Hang, sudah kita ceritakan di bagian yang terdahulu. Rasanya tidak perlu kita ulangi kembali. Keempat buah naga-nagaan emas itu benar-benar digunakan sebagai senjata rahasia oleh Taohengkan. Ketiga iblis dari keluarga Leng dan Leng Coa Sian Sing memperebutkannya. Tetapi Chen Simfu keburung muncul dan merebut kembali naga-nagaan emas itu. Peristiwa ini diteritakan Taohengkan ketika melakukan perjalanan bersama Igi Ok Hang. Sekarang kita kembali kepada Igi Ok Hang dan Taohengkan yang meninggalkan Iki Hu dan Taoling. Tampak sepasang alis Igi Ok Hang menjungkit ke atas. Hengkan, kalau ditinjau dari arah yang mereka ambil, tampaknya kedua orang itu juga menuju sebelah barat gunung Kunlunsan. Taohengkan tertawa getir. Aku justru tidak percaya ada yang ingin menuju tempat itu. Tadi pagi, Suhu berhasil mengejar kita, tetapi dia tidak menanyakan masalah Li Chun Ju yang menghilang. Ini benar-benar sebuah keberuntungan bagi kita. Ternyata dia malah memerintahkan kita menemuinya di sebelah barat gunung Kunlun kita turuti saja kata-katanya. Tidak peduli dengan orang lain, Igi Ok Hang berdiam diri beberapa saat. Hengkan apakah Suhu sebelumnya tidak pernah mengatakan apa yang ditugaskannya kepadamu tanya Igi Ok Hang? Taohengkan menganggukan kepalanya. Tidak salah. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa dan aku juga tidak berani menanyakannya. Mereka berdua meneruskan perjalanan. Ketika hari sudah gelap, mereka sampai di sebuah lembah gunung yang tidak seberapa luas. Begitu masuk ke dalam lembah, tampak seongguk api unggun yang menyala. Di samping api unggun itu duduk dua orang. Begitu melihat kedua orang itu, Igi Ok Hang langsung bermaksud mengundurkan diri. Kokosapa salah satu dari kedua orang itu? Rupanya mereka berdua bukan orang lain, lagi-lagi Iki Hu dan Tao Ling. Baru saja Taohengkan ingin menyahut, Igi Ok Hang sudah berbisik di samping telinganya. Mari kita pergi suara bisikannya lirih sekali, namun tetap saja tidak luput dari pendengaran Iki Hu. Daerah sini apabila malam tiba, Serigala-Serigala keluar berombongan. Jangan keras kepala, akhirnya malah mengenyangkan perut Serigala terdengar laki-laki setengah bayak itu menyindir. Perlu diketahui bahwa antara Iki Hu dan Igi Ok Hang memang sudah saling memalingkan muka. Anak bisa jadi tidak kereneng inginkan orang tua, tetapi orang tua biar mulut mengatakan putus hubungan, perasaan mengkhawatirkan tetap ada. Apa yang dikatakan Iki Hu memang ketus seperti menyindir, namun kenyataannya dia justru memberikan nasihat yang baik. Igi Ok Hang tertawa dingin. Dia tidak memperdulikan ucapan Iki Hu. Ditariknya halengan Tao Heng Kan dan diajaknya meninggalkan mereka berdua. Gio Hang, mengapa kau begitu keras kepala terhadap ayahmu sendiri? Tanya Tao Heng Kan dengan suara rendah. Wajah Igi Ok Hang segera menyiratkan kegusaran. Selama melakukan perjalanan beberapa hari bersama-sama, seluruh perasaan Tao Heng Kan sudah tercurah pada Igi Ok Hang. Pertama, Igi Ok Hang memang sengaja bermanis-manis di hadapan Tao Heng Kan untuk mencari kesempatan menyiksanya perlahan-lahan demi membalaskan sakit hatinya atas perbuatan adik pemuda itu yang dianggap merebut ayahnya. Kedua, dalam beberapa bulan terakhir ini, Tao Heng Kan mengalami berbagai perubahan yang mengejutkan. Tiba-tiba saja dia mendapat perhatian Igi Ok Hang. Baginya, hal ini merupakan pendorong semangat, juga menimbulkan kehangatan yang tidak terkira dalam batinnya. Karena itu, bagi Igi Ok Hang, boleh dibilang mempunyai tujuan tertentu mendekati Tao Heng Kan. Sedangkan bagi pemuda itu sendiri, perasaannya memang keluar dari hati yang tuluslah benar-benar sudah jatuh cinta pada gadis itu. Begitu melihat wajahnya yang menyiratkan kegusaran, Tao Heng Kan cepat-cepat mengembangkan seulas senyuman. Baik, baik. Terserah kau saja, diam-diam hati Igi Ok Hang merasa senang. Dia berpikir, Tao Heng Kan demikian menuruti apapun kehendaknya. Kelak rencananya dapat berjalan lancar dan berkembang setahap demi setahap. Pada saat itu, tidak usah khawatir pemuda itu tidak mungkin akan tersiksa batinnya. Igi Ok Hang dan Tao Heng Kan pun berjalan keluar dari lembah itu. Kurang lebih berjalan setengah li, mereka duduk di atas serumpetan yang subur. Tao Heng Kan juga menyalakan api unggun dan membakar daging hasil buruan mereka untuk mengisi perut. Tidak lama kemudian, langit semakin menggelap. Tao Heng Kan menganjurkan Igi Ok Hang agar beristirahat. Dia sendiri akan duduk di samping api unggun menungguinya. Setengah kentungan kembali berlalu. Malam mulai larut. Tao Heng Kan baru merasa bahwa keadaan di sekitarnya demikian hening dan sunyi, bahkan terkesan agak mencekam. Tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar kemandang suara uh-uh titik uh, seperti suara tangisan seseorang, tapi tidak mirip sekali. Seperti suara tertawa, namun bukan juga. Pokoknya tidak enak didengar dan membuat bulu kuduk jadi meremang. Setelah berkumandang beberapa kali suara itu pun menghilang dan suasana di tempat itu menjadi hening kembali. Tao Heng Kan tiba-tiba teringat kata, kata Ikihu menjelang malam tadi. Menurutnya di sekitar daerah ini banyak terdapat serigala-seripala yang buas. Hatinya menjadi tercekat, cepat-cepat ia bangkit namun begitu berdiri, Tao Heng Kan pun tertegun. Tampak tidak jauh di hadapannya, tempat cahaya api unggun tidak bisa menjangkau. Antara kegelapan ada berpuluh-puluh pasang metu yang menyorotkan sinar berkilauan dan sedang memandang kepadanya dan Ikiyok Hang. Setelah tertegun sejenak, Tao Heng Kan bergegas membangunkan Ikiyok Hang. Ikiyok Hang, cepat bangun. Coba kau lihat, apa itu Ikiyok Hang mengucak, mucak natanya. Begitu melihat dengan jelas, dia terperanjat setengah mati. Rupanya entah sejak kapan di sekeliling mereka telah mengepung ratusan ekor serigala. Malam itu, cuaca gelap sekali langit tertutup awan hitam. Bentuk tubuh serigala itu pun tidak dapat tertangkap jelas oleh pandangan mata. Namun, mata-mata serigala itu justru memancarkan sinar yang herkilauan dalam kegelapan malam. Suatu pemandangan yang menggetarkan hati. Ikiyok Hang segera melepaskan pecutnya dari selipan ikat pinggangnya, Tao Heng Kan juga sudah menghunus pedangnya. Tangannya menyentakan sebongkah kayu bakar dan dikibaskannya ke arah kerumunan serigala. Tampak gerumulan serigala itu sempat panik sebotar. Namun sekejap kemudian mereka tenang kembali. Kedua orang itu sadar, gerumulan serigala itu belum menerjang mereka karena api unggun masih menyala. Tapi api unggun itu toh tidak mungkin bisa menyala terus sampai sepanjang malam. Apabila api unggun itu padam, pasti terjadilah pertarungan antara kedua manusia dan gerumulan serigala itu. Suatu pertarungan yang berlimpah darah. Sedangkan jumlah serigala-serigala itu demikian banyak, di pihak mereka hanya berdua. Apakah mereka sanggup melawan binatang yang terkenal buas itu, masih merupakan sebuah tanda petanya. Baik Tao Heng Kan maupun Ikiyok Hang tidak ada satupun yang bersuara. Perasaan mereka diliputi ketegangan yang tidak terkatakan. Kira-kira sepeminuman teh kemudian, baru terdengar suara keluhan Tao Heng Kan. Seandainya kita tahu di tempat ini banyak serigala-serigala buas, seharusnya sejak tadi kita mengumpulkan kayu bakar yang banyak agar api unggun bisa menyala terus sepanjang malam. Dengan demikian, kita tidak menghadapi bahaya seperti ini, Ikiyok Hang tertawa dingin. Sekarang baru menyesal, apa gunanya? Lebih baik kita siap-siap mengadu jiwa dengan binatang-binatang itu, Tao Heng Kan langsung terdiam. Dalam kegelapan malam, tampak sinar mata para serigala yang berkilauan. Jumlah mereka semakin lama pun semakin banyak. Sungguh menggidikan hati. Lagi pula, begitu suasana hening kembali, suara dengus nafas binatang itu pun dapat terdengar dengan jelas. Apalagi api unggun semakin lama semakin redup sinarnya. Setiap kali sinar api unggun merdup, gerombolan serigala itu pun mendesak ke depan satu langkah. Sampai akhirnya Tao Heng Kan dan Ikiyok Hang sudah terkurung di dalam sebidang tanah yang luasnya hanya satu setengah depa. Ikiyok Hang mengayunkan pecut di tangannya. Daripada menunggu gerombolan serigala itu menerjang, lebih baik kita dulu yang menyerang mereka teriak gadis itu. Betul juga. Ada baiknya kalau kita cari sebatang pohon yang tinggi dan menyembunyikan diri di atasnya. Dengan berdampingan, kedua orang itu segera mengempos hawa murninya lalu melesat ke arah gerombolan serigala itu. Pada saat itu, jumlah serigala yang mengepung mereka kira-kira ada tiga ratusan ekor. Begitu keduanya melesat datang, terdengar suara lolongan histeris sebanyak dua kali. Dua ekor serigala terpijak kaki kedua orang itu sehingga tulang punggungnya patah dan mati seketika. Tapi, justru dalam waktu yang hanya sekejapan mati itu, terdengar pula seret-seret dua kali, ternyata pakaian igiok hang sudah terkoyak oleh cakar kuku serigala yang tajam. Hati gadis itu tercekat, tetapi tangannya tidak berani memperlambat tayunan pecut. Tampak bayangan pecutnya menyambar ke sana kemari. Dengan kera demikian dia melindungi seluruh tubuhnya. Terjang terus ke depan teriak gadis itu. Pedang di tangan Tao Hengkan juga menari-nari. Dalam tiga kali sabetan, tampak ada tiga ekor serigala yang menjadi korban pedangnya. Tetapi lengan kirinya juga terluka akibat cakaran serigala itu. Kedua orang itu menyadari, pertarungan yang tidak seimbang ini lebih banyak kemungkinan kalahnya daripada menangnya. Kalau mengandalkan kepandayan mereka berdua, untuk membunuh sepuluh atau lima belas ekor serigala saja tentu tidak menjadi masalah. Namun, serigala yang harus mereka hadapi sekarang justru jumlahnya lebih dari tiga ratus ekor. Kedua orang itu tidak berani nemisahkan diri selangkah pun. Dengan memaksakan diri mereka terus menerjang ke depan. Setiap jengkal tanah yang mereka lalui, pasti ada bangkai serigala yang menggeletak. Darah-darah serigala itu sudah seperti hujan yang memercik kemana-mana. Tapi, setelah kurang lebih setengah kentungan, mereka berhasil juga mendesak ke depan kurang lebih setengah li. Yang menjadi pokok persoalan, mereka tetap tidak bisa meloloskan diri dari kepungan serigala-serigala itu. Setiap kali mereka bergerak, serigala-serigala itu pun ikut bergerak. Tubuh kedua orang itu sudah penuh dengan luka-luka. Meskipun belum sampai kehilangan nyawa, namun bekas luka cakaran serigala itu menimbulkan rasa perih dan gatal. Sebab kuku serigala memang mengandung racun. Penderitaan mereka dapat dibayangkan. Tidak ada gunanya kedua orang itu menerjang ke depan. Akhirnya mereka berdiri dengan bahu-membau. Yang satu mengayunkan pecutnya, yang lain mengibaskan pedangnya, mereka membunuh gerombolan serigala itu dengan kalap. Serigala-serigala itu terus mengeluarkan suara lolongan. Hal ini memancing datangnya serigala-serigala yang iain. Karena itu pula, semakin lama jumlahnya bukan semakin berkurang melainkan bertambah banyak. Sejak awal hingga sekarang, satu kentungan sudah berlalu. Tenaga Igi Yok Hong dan Tao Heng Kan mulai terkuras. Mereka mulai merasa tidak kuat lagi mengadakan perlawanan. Tetapi mereka tetap memaksakan diri. Gio Hong, ayahmu berada di tempat yang tidak jauh dari sini. Mengapa kau tidak berteriak meminta pertolongannya? Tanya Tao Heng Kan tiba-tiba. Rambut Igi Yok Hong sudah awut-awutan. Dia menggeretakan giginya erat-erat. Ngaco, aku lebih relamati dimakan serigala-serigala ini daripada memohon pertolongannya, sahut gadis itu sinis. Ketika pembicaraan berlangsung, perhatian mereka agak terpencar, tanpa disadari ada dua ekor serigala yang menerjang. Kedua ekor serigala itu besarnya kurang lebih seperti seekor keledai kecil. Begitu menerjang di hadapan kedua orang itu, kedua kaki depan mereka langsung terangkat ke atas. Lidah yang panjang menjulur ke depan, nafas kedua binatang itu mendengus-dengus dan tiba-tiba cakar kaki depan mencengkeram ke arah dada Tao Heng Kan dan Igi Yok Hong. Pedang panjang Tao Heng Kan langsung dikibaskan, begitu pedangnya berkelebat, bagian kepala berikut dua kaki depan serigala itu langsung tertebas putus. Serigala yang satu itu tadinya mengincar Igi Yok Hong, ia juga menyerang terlebih dahulu. Tao Heng Kan yang cukup waspada. Dia segera menggerakkan pedangnya sehingga serigala itu mati seketika. Sedangkan yang seekor lainnya, menyerang belakangan. Anehnya binatang itu seakan-akan mengerti siasat pertarungan. Dia tidak menerjang kepada Tao Heng Kan, tetapi menyeruduk tubuh rekannya yang sudah terluka pedang. Tao Heng Kan sama sekali tidak menyangka akan mendapat serangan sedemikian rupa, karena itu dia juga tidak bersiap sedia. Bangkai serigala yang pertama langsung menghantam tubuh pemuda itu. Darah memerciki seluruh tubuhnya dan tanpa dapat dipertahankan lagi kaki Tao Heng Kan menyurut mundur beberapa langkah. Justru tepat pada saat kakinya menyurut mundur ke belakang, tiba-tiba dia merasa punggungnya perih sekali. Tao Heng Kan dapat merasakan sesuatu yang tidak beres, pedangnya segera dihunjamkan ke belakang. Kembali darah memercik kemana-mana. Pada saat seperti ini, meskipun Tao Heng Kan berniat melindungi Igi Yok Hang, kesempatan sudah tidak memungkinkan. Terdengar suara bentakan nyaring dari mulut Igi Yok Hang. Dengan demikian Tao Heng Kan tahu, meskipun keadaannya berbahaya namun belum sampai mengorbankan selembar jiwa. Dia juga mengeluarkan suara raungan marah dan menyerang serigala-serigala itu dengan kalap. Keadaan demikian berlangsung lagi selama setengah kentungan. Kedua orang itu merasa hampir tidak ada kekuatan lagi untuk bertarung. Perasaan hati Tao Heng Kan bukan main tertekannya. Diam-diam-diam menyadari dirinya tidak akan luput dari kematian. Mengapa tidak menggunakan sisa waktu yang sedikit itu untuk mengutarakan isi hatinya secara terus terang? Seret! 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 Tiga kali berturut-turut dia mengirimkan kibasan pedangnya. Serigala-serigala yang menghadang di depannya cepat-cepat menghindar. Tao Heng Kan menggunakan kesempatan itu untuk berteriak. Gio Heng, apakah kau tahu isi hatiku pada saat itu? I Gio Heng sama sekali tidak rela menerima kematian begitu saja. Meskipun tadi mulutnya berkeras tidak ingin meminta pertolongan Iki Hu. Tetapi sebetulnya diam-diam dalam hati dia berharap Iki Hu maupun Tao Ling datang menolong mereka. Namun dia juga tahu benar watak ayahnya yang keras. Lagi pula jumlah serigala itu demikian banyak. Biarpun kepandayan Iki Hu sangat tinggi, belum tentu dia bisa membunuh semua serigala itu. Sedangkan Iki Hu tidak pernah melakukan sesuatu yang belum pasti. Karena itu, I Gio Heng sebetulnya juga sudah putus asa. Tetapi ketika mendengar kata-kata Tao Heng Kan, dia sendiri tidak dapat melukiskan bagaimana perasaannya. Ternyata dia malah tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya mengandung keperihan yang tidak terkirakan. Dari suara tawanya yang mengandung penderitaan, Tao Heng Kan juga dapat menduga isi hati gadis itu. Karenanya dia juga ikut tertawa terbahak-bahak. Apabila sepasang pemuda-pemudi terlibat dalam cinta kasih dan menyatakan perasaan hatinya, itu adalah hal yang lumrah dan dapat ditemui di mana saja. Tetapi Tao Heng Kan dan I Gio Heng justru menyatakan cinta kasih mereka dalam situasi sedemikian berbahaya. Boleh dibilang tidak ada duanya di dunia ini. Setelah tertawa terbahak-bahak, Tao Heng Kan kembali merasa bagian bahu kirinya tercakar oleh kuku serigala. Tetapi dia tidak memperdulikannya. Perlahan-lahan dia mendekat ke arah I Gio Heng. Awan gelap mulai membuyar, rembulan memperlihatkan sedikit cahayanya. Dalam keadaan genting, kedua orang itu saling melirik sekilas. Bibir mereka hanya dapat tertawa getir tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun. Tampaknya tidak lama lagi kedua orang itu akan menjadi mangsa gerombolan serigala yang sudah kelaparan. Tetapi tiba-tiba, dari arah timur laut tampak tiga titik sinar obor yang melesat cepat datang ke arah mereka. Tiga titik sinar api itu bergerak dengan cepat. Dalam sekejap mata jaraknya sudah tidak begitu jauh dari mereka. Ta Oh Heng Kan dan I Gio Heng dapat melihat bahwa ada tiga orang berusia setengah baya yang tangan masing-masing menggenggam sebatang obor. Hati kedua orang itu langsung diliputi kegembiraan. Mereka segera berteriak. Sahabat dari mana, tolong gunakan obor kalian untuk mengusir gerombolan serigala yang mengepung kami suara teriakan sirap. Tampang ketiga orang itu mulai tampak jelas. Jarak mereka saat itu kurang lebih belasan di padari luar gerombolan serigala. Mereka berhenti sebentar, namun kemudian membalikan tubuh dan berlari meninggalkan tempat itu. Ta Oh Heng Kan dan I Gio Heng menongkol sekali. Melihat kematian tanpa menolong, pendekar kelas apa kalian teriak Ta Oh Heng Kan kesal. Kami, ketiga orang itu hanya mengucapkan sepatah kata saja. Sebetulnya mereka bukan orang lain, tapi tiga iblis dari keluarga Leng. Sementara itu, baru saja mengecapkan sepatah kata, tiba-tiba dari samping mereka melesat sesosok bayangan hitam, gerakan tubuhnya secepat kilat dan langsung menerjang ke arah tiga iblis dari keluarga Leng. Ta Oh Heng Kan dan I Gio Heng sedang kerepotan menghadapi kawanan serigala. Dalam keadaan panik mereka hanya sempat melihat sepintas sosok bayangan itu. Kemudian sibuk lagi menghadapi kawanan serigala. Dalam hati keduanya, karena gerakan bayangan itu begitu cepat, yang datang pasti ikihu. Pada saat itu, I Gio Heng hanya mengharap ada orang yang datang memberikan pertolongan, tidak peduli orang itu musuhnya atau bukan. Di saat sosok bayangan itu menerjang kepada tiga iblis dari keluarga Leng, terdengar mulut mereka masing-masing mengeluarkan suara jeritan ngeri, seperti bertemu dengan setan. Meskipun jumlah serigala demikian banyak, namun binatang itu menyerang tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Karena itu sejak tadi suasana tetap ening mencekam. Sekarang tiba-tiba terdengar suara jeritan dari mulut ketiga iblis dari keluarga Leng. Dalam keadaan sibuk, Ta Oh Heng Kan dan I Gio Heng menyempatkan diri menoleh. Tampak ketiga iblis dari keluarga Leng itu lari terbirit-birit, masing-masing mengambil arah yang berbeda-beda. Tiga batang obor di tangan tiga iblis itu tampak sudah berhasil direbut oleh bayangan hitam. Tadi, mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa orang itu. Tetapi sekarang tangannya memegang tiga batang obor yang sinarnya menerangi sekelilingnya sekitar satu dipal lebih. Ta Oh Heng Kan dan I Gio Heng dapat melihat wajah orang itu dengan jelas, ternyata bayangan itu bukan I Ki Hu, tetapi Hak Tian Mo Chen Sim Fu. Sejak menyembah orang itu sebagai guru, Ta Oh Heng Kan tidak melihat Chen Sim Fu pernah melakukan kejahatan apa-apa. Karena itu, rasa takutnya pun jadi jauh berkurang dan ternyata tindak tanduknya tidak seburuk cerita yang pernah tersebar di dunia Kang Ou. Karena itu pula, perasaan Ta Oh Heng Kan tidak begitu seba lagi terhadap Chen Sim Fu. Tapi, tetap saja di antara mereka terdapat jarak yang cukup renggang. Hal ini memang tidak perlu diherankan. Keadaan Ta Oh Heng Kan dan I Gio Heng saat itu sedang gawat-gawatnya. Maka Ta Oh Heng Kan belum pernah segembira saat itu melihat kedatangan gurunya. Su Hu, cepat kemarik katanya sembari menebaskan pedangnya pada seekor serigala. Baru saja ucapannya selesai, Hak Tian Mo Chen Sim Fu sudah bergerak laksana terbang ke arah mereka. Kecepatannya jangan ditanyakan lagi. Meskipun kawanan serigala itu bukan main genasnya, tetapi mereka takut terhadap api. Hak Tian Mo menerjang masuk ke dalam kepungan sambil mengibaskan ketiga batang obor di tangannya. Saat itu juga, kawanan serigala menjadi kalang kabut. Kaki Chen Sim Fu menendang secara bergantian. Tubuh kawanan serigala langsung menggelinding dan terinjak-injak oleh rekannya yang lain. Dalam sekejap mati Chen Sim Fu sudah sampai di samping Ta Oh Heng Kan dan I Gio Heng. Chen Sim Fu mengedarkan ketiga batang obor itu kesekelilingnya. Meskipun jumlah kawanan serigala masih ada seratus ekor lebih, tetapi mereka tidak berani mendekat, hanya mengepung dari jarak yang agak jauh. Saat itu, hari sudah menjelang subuh. Jika matahari muncul, kawanan serigala itu pun akan mengundurkan diri. Ta Oh Heng Kan dan I Gio Heng sudah bertarung mati-matian selama dua kentungan lebih. Meskipun keadaannya agak aman, mereka tidak sanggup berdiri tegak lagi. Keduanya jatuh terduduk di atas tanah dengan nafas tersengal-sengal. Tidak lama kemudian, matahari mulai bersinar di ufuk timur. Kawanan serigala pun berbondong-bondong meninggalkan tempat itu. Ta Oh Heng Kan baru bisa menghembuskan nafas lega. Su Hu, bukankah kau menyuruh kami menemuimu di sebelah barat gunung Kun Lun mengapa kau justru kembali lagi ke sini? Wajah Chen Sim Fu tampak angker. Dia mengeluarkan dua butir pil dari balik pakaiannya. Kalian minum dulu obat ini. Sebagian diborahkan ke luka. Setelah luka-luka kalian sembuh, baru kita bicara lagi Ta Oh Heng Kan dan I Gio Heng segera menerima obat itu. Chen Sim Fu menyelangkan kedua tangannya di depan dada dan berjalan mondar-mandir. Tiba-tiba, dari jarak yang tidak begitu jauh, terdengar suara ringkikan kuda. Wajah Chen Sim Fu langsung berubah hebat. Siapa yang mencuri kuda bentaknya iantang? Suaranya begitu keras dan seakan bergema di seluruh tempat itu. Dapat dibayangkan sampai seberapa jauh berkumandangnya suara bentakan orang itu. Belum lagi gemas suaranya habis, terdengar lagi suara ringkikan kuda yang semakin menjauh. Wajah Chen Sim Fu menyiratkan kegusaran lah mengeluarkan suara raungan marah, kemudian tampak tubuhnya berkelebat, dan tahu-tahu dia sudah melesat sejauh tiga depa. Terdengar suaranya berkumandang dari kejauhan. Kalian berdua cepat ikut aku terdengar suara Chen Sim Fu berkumandang. Tao Heng Kan dan I Giok Hang saling melirik sekilas. Mereka berdua tahu, apabila ada seseorang yang berani main gila di hadapan Pang Chu Hek Ken Pang Chen Sim Fu, pasti bukan siapa-siapa, kecuali Gin Leng Hia Chiang I Ki Hu. Meskipun keduanya mengerahkan segenap kemampuan mengikuti Chen Sim Fu dari belakang. Tetapi tidak lama kemudian, mereka sudah tertinggal jauh. Kecepatan gerakan kaki Chen Sim Fu benar-benar sulit diuraikan dengan kata-kata. Tetapi mereka tidak berani berhenti. Dengan sekuat tenaga mereka terus berlari. Tidak lama kemudian, mereka sampai di samping sebatang pohon yang besar. Tampak di sisi. Pohon terikat seekor kuda yang warnanya hitam mulus. Sedangkan di batang pohon tergurat beberapa bans tulisan. Kuda hitam mulus dikembalikan, kuda putih diambil lagi oleh pemiliknya. Harap dapat berjumpa di sebelah barat gunung Kunlun San, di bawah tulisan itu terdapat cap telapak tangan. Sekali lihat saja I Giok Hang tahu tulisan itu ditinggalkan oleh I Ki Hu. Dia mengeluarkan suara terkekeh-kekeh yang dingin. Semua orang menuju sebelah barat gunung Kunlun, mungkin di sana ada pertunjukan yang bagus. I Giok Hang segera menarik lengan Tao Hengkan. Keduanya mencelat ke atas kuda, jari tangan I Giok Hang menghentak tali yang terikat di pohon. Jari tangan gadis itu benar-benar setajam pisau. Begitu dihentakan, tali itu langsung putus. Kuda hitam itu pun melesat ke depan seperti terbang. Kira-kira tengah hari, mereka baru melihat Chen Simfu sedang berlari ke sana kemari di antara bukit bebatuan. Setiap jengkal tanah yang dilewatinya, tampak batu-batu kecil berhamburan. Suaranya bergemeruh seperti tiba-tiba terjadi tanah longsor. Tao Hengkan dan I Giok Hang tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Cepat-cepat mereka menghentikan gerakan kudanya. Tiba-tiba Chen Simfu menghantamkan tinjunya pada sebuah batu besar. Batu itu langsung terpecah menjadi dua bagian. Wajahnya menyiratkan kegusaran, kepalanya didongakan, dan matanya menyorotkan sinar yang menyeramkan. Kakinya menyepak ke depan, sebuah batu lainnya langsung melayang keluar dan meluncur ke arah I Giok Hang. Kau lihat sendiri teriaknya marah. I Giok Hang terkejut setengah mati. Dengan panik dia menjatuhkan tubuhnya di atas tanah dan menggelinding beberapa kali. Batu besar itu membawa serangkum angin yang kencang. Terdengar suara meneru-deru. Untung saja reaksi I Giok Hang cukup cepat. Kalau terlambat sedikit saja, tubuhnya pasti akan terhantam batu besar itu dan tersungkur jatuh dari atas kuda dengan terluka parah. Baru saja I Giok Hang berdiri tegak, batu besar tadi sudah menimbulkan suara. Blam! I Giok Hang menolahkan kepalanya, tampak di atas permukaan batu itu tergurat beberapa baris tulisan. Kuda Santian Pea dapat berlari sejauh ribuan li, tidak mungkin bisa tersusul. Bila ada jodoh, kita bertemu lagi di sebelah barat gunung Kunlunsan tentu tulisan itu digurat oleh tangan I Ki Hu. I Giok Hang tau hek ken pang pangcu pasti mendongkol sekali karena dipermainkan oleh lawannya. Karena itu dia mendongakan wajahnya dan berkata dengan dingin. Chen pangcu, antara aku dengan orang itu tidak ada hubungan apa-apa lagi. Mengapa kau mengumbar kemarahanmu kepadaku tiba-tiba tubuh Chen Simfu berkelebat dan tau-tau sudah berdiri di hadapan I Giok Hang? Mulai sekarang aku sudah bertentangan dengannya. Bagaimana dengan engka sendiri wajah I Giok Hang tidak memperlihatkan rasa takut sedikitpun? Tentu aku juga sama baik Chen Simfu membalikan tubuhnya. Heng Kan, kalian teruskan perjalanan menuju sebelah barat gunung Kunlunsan aku akan berangkat lebih dahulu. Tau Heng Kan tidak tahu mengapa gerak-gerik gurunya itu selalu dirahasiakanlah hanya dapat menganggukan kepalanya. Dalam sekejap metel, tubuh Chen Simfu tampak berkelebat kemudian melesat pergi dari tempat itu. I Giok Hang naik kembali ke atas kuda. Bersama Tau Heng Kan, dia menuju arah barat. Dua hari kemudian, mereka sampai di daerah pegunungan. Jalanan di sana berkelok-kelok dan harus melalui banyak tanjakan. Dengan demikian, Tau Heng Kan dan I Giok Hang tidak dapat meneruskan perjalanan dengan menunggang kuda. Mereka melepaskan Cui Hang B di tempat itu, dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Tiga hari kembali berlalu, perjalanan semakin sulit ditempuh. Mereka harus melalui tebing-tebing yang curam. Untung saja kepandaian keduanya tidak rendah sehingga dapat melalui semua rintangan. Pada hari keempat, tampak salju bertebaran di depan mata. Begitu putihnya sehingga menyorotkan sinari yang berkilauan. Mereka sudah menginjak di pegunungan Kunlunsan sepanjang perjalanan, mereka tidak bertemu dengan seorang manusia pun. Baru saja mereka ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang yang melesat datang dari arah belakang punggung. Cepat-cepat mereka menolahkan kepalanya. Tampak sepasang ular yang panjangnya kira-kira lima cuok dan berwarna kuning keemasan sedang melesat datang ke arah mereka dengan mulut mengeluarkan suara desisan. Kemudian, mereka juga melihat seseorang yang tangannya menggenggam sebatang tongkat panjang. Seekor ular berwarna hijau melilit di tongkat itu. Orang itu berjalan dengan cepat mengikuti sepasang ular kecil berwarna kuning keemasan tadi. Sekali saja melihat, I Giok Hang segera dapat mengenali orang itu sebagai Leng Chow Asiang Sing. Leng Chow Asiang Sing sendiri tampaknya tertegun dapat bertemu dengan I Giok Hang di tempat itu. Eh, rupanya I Kou Nyo juga ada di sini. I Giok Hang tahu Leng Chow Asiang Sing seorang manusia yang licik dan culas. Pokoknya tidak termasuk golongan baik-baik. I Giok Hang juga malas bicara dengannya. Tetapi dia ingin tahu apakah tujuan orang itu juga sebelah barat gunung Kunlun San karena itu dia bertanya. Leng Chow Asiang Sing, apakah kau juga ingin menimberung keramaian di sebelah barat gunung Kunlun San? Leng Chow Asiang Sing tertawa terkekeh-kekeh. Tidak berani. Saya ingin melihat-lihat saja, sahutnya dengan nada licik. Aku nasihati kau agar jangan membuang tenaga secara percuma. Gin Leng Hia Chiang dan Hek Tian Mo berdua sudah menuju ke sana. Apakah kau merasa umurmu sudah terlalu panjang sehingga ingin cepat-cepat mati sendiri I Giok Hang? Mendengar keterangan I Giok Hang, wajah Leng Chow Asiang Sing berubah hebat, namun sekejap kemudian sudah pulih kembali seperti sedia kala. Hal ini juga sulit dikatakan. Ada pepatah yang mengatakan siapa yang berjodoh, dialah yang mendapatkan. Siapa tahu aku justru berjodoh apa yang ingin kau dapatkan tukas taohengkan. Apapun yang ingin kalian dapatkan, aku juga menginginkannya, sahut Leng Chow Asiang Sing sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian Leng Chow Asiang Sing mengeluarkan suara siulan panjang. Sepasang ular emas yang membuka jalan segera melesat lagi ke depan. Leng Chow Asiang Sing menganggukan kepalanya sedikit, kemudian mengikuti di belakang sepasang ular itu. Taohengkan memandangi bayangan tunggung Leng Chow Asiang Sing sembari menarik nafas panjang. Entah benda apa yang terdapat di sebelah barat gunung Kunlunsan, sehingga setiap tokoh persilatan ingin mengambil bagian dalam pencarian itu. I Giok Hang merenung beberapa saat. Kita berangkat saja ke sana. Bukankah nanti kita akan tahu juga kedua orang itu meneruskan perjalanan. Dalam satu hari itu, mereka bertemu dengan tiga rombongan orang. Rombongan pertama tiga iblis dari keluarga Leng. Rombongan kedua jumlahnya ada tujuh-delapan orang, pemimpin mereka seorang laki-laki berusia lanjut yang pakaiannya penuh dengan sulaman emas. Tampangnya gagah. I Giok Hang dan Taohengkan tidak dapat menebak asal-usulnya. Rombongan ketiga, sepasang laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki berwajah bersih, tangannya menggenggam sebatang sitar, sejenis alat nilusik zaman dulu, bentuknya mirip gitar, senarnya ada yang tiga belas, ada juga yang enam belas, kayu. Setiap kali melangkah tangannya menjentik senar sitar itu sehingga menimbulkan bunyi kering. Kering. Kalau ditilik dari tampangnya, mirip dengan tokoh persilatan nomor satu dari wilayah Hokian, Bok Chin Siang Sing. Perempuan yang berjalan bersamanya mempunyai wajah yang jeleknya tidak ketolongan. Pakainya juga tidak karuhan. Tangannya menggenggam sebatang pedang yang aneh. Panjangnya kira-kira lima ciok, leharnya cuma sejari tangan. Ketiga rombongan itu seakan-akan sedang melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa. Karena itu tidak ada satupun yang mencari kesulitan dengan yang lainnya. Malam itu, mereka mendaki ke tempat yang agak tinggi yang tidak begitu banyak salju. Mereka menyalakan api unggun dan menghangatkan diri di sampingnya. Tao Heng Kan dan I Gi Ok Hang bermaksud beristirahat satu malam di tempat itu. Sepanjang malam, masih banyak orang yang melewati mereka atau bermalam juga di sekitarnya. Begitu banyaknya orang seakan membuat perjanjian sebelumnya menuju tempat yang sama. Baik Tao Heng Kan maupun I Gi Ok Hang menyadari, desas-desus di dalam dunia Kang OMV paling cepat menyebar luas. Satu orang menyebarkan ke sepuluh, sepuluh pun menyebar lagi menjadi seratus. Dalam waktu satu bulan saja seluruh dunia bulim akan mengetahuinya. Dari orang-orang yang melewati mereka malam itu, Tao Heng Kan dan I Gi Ok Hang mendapatkan sebagian besar dari mereka terdiri dari golongan lurus. Menjelang tengah malam, ada tiga orang huasyo yang lewat. Yang berjalan di tengah usianya paling tua. Jenggotnya yang putih melambai-lambai. Wajahnya bersih dan tampak menyiratkan luelas asih. Entah tiang lo dari perguruan atau partai mana. Pokoknya dapat dipastikan bukan tokoh sembarangan. Tao Heng Kan dan I Gi Ok Hang tetap duduk di samping api unggun dan memperhatikan secara diam-diam. Malam pun berlalu dengan cepat. Hari kedua, I Gi Ok Hang dan Tao Heng Kan meneruskan perjalanan kembali. Kira-kira tengah hari, tampak di hadapan mereka menjulang tinggi sebuah bukit. Bukit itu tinggi dan terjal. Bahkan dari bagian pertengahannya sampai ke puncak atas diselimuti salju yang tebal. Cahaya putih berkilauan. Di bawah bukit berkumpul banyak orang. Semuanya mendongakan kepala memandang ke atas. Seakan-akan sedang mempertimbangkan bagaimana caranya mencapai puncak bukit itu. Tao Heng Kan dan I Gi Ok Hang memandangi dari kejauhan. Mereka mendapatkan bahwa orang-orang itu merupakan para pendatang yang mereka temui dalam beberapa hari belakangan ini. Sedangkan mereka tampaknya terhadang di depan bukit yang menjulang tinggi itu. Seharusnya pasangan suami istri I Ki Hu dan Tao Ling serta Pang Chu Hek Ken Pang, Chen Sim Fu juga ada di tempat itu. Tetapi mereka bertiga justru tidak tampak. Perasaan Tao Heng Kan dan Gi Ok Hang juga sedang gelisah. Karena bukit itu demikian tinggi dan curam, belum lagi bagian atasnya diliputi salju yang tebal. Tampaknya sulit melaluinya. Di antara kerumunan orang-orang terdengar suara yang lantang dan nyaring. Kalau kita tidak mengambil jalan memutar, bagaimana kita bisa sampai di sebelah barat gunung Kunlunsan begitu ucapannya selesai, tampak ada beberapa orang yang keluar dari kerumunan dan memutar ke sebelah timur. Dalam waktu yang singkat, gerombolan orang itu pun bubar. Tidak sampai satu kentungan, suasana di bawah bukit itu sudah hening mencekam. Satu orang pun tidak ada yang tertinggal. Pada saat itu, Tao Heng Kan dan Gi Ok Hang berjalan menuju bawah bukit. Mereka mendongakan kepala ke atas. Setelah memperhatikan sesaat, mereka menemukan memang tidak ada keriain melalui bukit itu kecuali menggitarinya. Ah! Coba kau lihat seru Gi Ok Hang terkejut. Tao Heng Kan tidak tahu apa yang ditemukannya, karena itu cepat-cepat dia mengikuti arah terunjuk gadis itu. Tampak sebuah batu besar yang di atas permukaannya penuh dengan lumut. Tetapi di sebelah kiri bawah, ada beberapa bagian lumutnya yang sudah terkelupas. Seakan ada seseorang yang mengerahkan tenaga menggesarnya dan meninggalkan bekas seperti itu. Hati Tao Heng Kan langsung tergerak. Mungkinkah dibalik batu besar itu ada sesuatu yang aneh i Gi Ok Hang merenung sejenak? Rasanya belum tentu juga. Batu besar itu beratnya paling tidak lima laksakati, siapa yang sanggup menggesarnya tidak salah. Tadi begitu banyak tokoh persilatan yang berkumpul di bawah bukit ini. Pasti ada beberapa di antaranya yang sempat melihat bekas jejak yang terdapat pada batu itu, berkata sampai di sini, tiba-tiba pikirannya tergerak. Gi Ok Hang, setiap orang yang melihat bekas itu pasti mempunyai pikiran yang sama denganmu. Tapi bagaimana ada bekas seperti itu apabila benar-benar tidak ada orang yang menggesernya? Coba kita dorong saja sepasang alis i Gi Ok Hang langsung menjungkit ke atas. Boleh juga kedua orang itu menyatukan tenaga mendorong batu besar itu. Kalau ditilik dari bentuknya, berat batu itu pasti nih yang capai lima laksakati. Tetapi ketika kedua orang itu mulai mendorong, ternyata tidak seberat dugaan mereka. Paling-paling ribuan kati. Dengan tenaga Tao Heng Kan dan I Gi Ok Hang, mungkin tidak sulit mendorong batu itu. Tidak lama kemudian, ternyata batu itu mulai terdorong sedikit. Tampaklah celah yang kecil. Terasa ada serangkum angin yang dingin terpancar dari dalam. Di balik batu itu rupanya ada sebuah goa alam. Melihat penemuan itu, Tao Heng Kan dan I Gi Ok Hang merasa terkejut juga gembira. Yang membuat perasaan mereka gembira, yakni sesuatu yang demikian mudah dan bisa tercapai tanpa banyak kesulitan. Ternyata begitu banyak orang yang melihatnya, namun belum apa-apa sudah timbul perasaan mustahil sehingga tidak ada satupun dari mereka yang mencobanya. Namun kenyataannya begitu dicoba oleh Tao Heng Kan. Dan I Gi Ok Hang justru mudah sekali. Dan yang membuat perasaan mereka terkejut, karena tidak tahu kemana tembusnya goa itu. Pertama-tama I Gi Ok Hang yang menyusup ke dalam goa itu. Gadis itu menyalakan batu api. Nyala api tertiup oleh serangkum angin yang dingin, sehingga cahaya bergerak-gerak dan berubah menjadi kehijauan. Redupnya mengenaskan sekali. Tetapi begitu batu api itu nyala, I Gi Ok Hang sudah berhasil melihat kuda putih, santian pek, yang sudah terkulai di atas tanah menjadi bangkai. Cepat-cepat I Gi Ok Hang mengedipkan matanya kepada Tao Heng Kan. Pemuda itu segera mengerti, dari luar dia mengambil setumpuk ranting kayu dan dipanggulnya di atas pundak. Kemudian dia masuk lagi ke dalam goa. Dengan bantuan I Gi Ok Hang, mereka menggeser batu itu kembali ke tempatnya. Dengan peletekan api mereka membakar ranting kayu untuk dijadikan obor setelah batu menutup rapat kembali. Serangkum demi serangkum angin dingin menerpa tubuh sehingga dinginnya menyusup ke dalam tulang. I Gi Ok Hang menunjuk ke arah bangkai kuda. Bangkai kuda ini ada di sini. Pasti mereka menyusup ke dalam dengan berjalan kaki, Tao Heng Kan membungkuk di samping bangkai kuda itu kemudian memeriksa dengan teliti. Ternyata di atas kepala kuda itu terdapat sebatang paku yang warnanya hitam pekat. Tao Heng Kan berdiri kembali dan menyurut mundur satu langkah. Tidak salah. Kuda ini mati karena paku He Kan Ciam, paku ulat hitam, I Gi Ok Hang langsung tertegun. Kalau begitu, apakah sudah terjadi perkelahian antara mereka? Belum tentu. Aku rasa ilah siang sing sengaja meninggalkan kudanya di sini lalu berjalan ke dalam, ketika menyebut I Ki Hu, Tao Heng Kan menjadi serba salah. Sebab bagaimanapun I Ki Hu ayah kandung I Gi Ok Hang. Sebetulnya dia bisa menyebut ayahmu, tetapi sehubungan antara mereka ayah dan anak sudah terputus. Apalagi tali kekeluargaan mereka menjadi semakin rumit. Sebab I Ki Hu sekarang malah sudah menjadi adik iparnya. Tetapi perkataan Mo Ai Hu, panggilan untuk suami adik, rasanya sulit tercetus dari bibir Tao Heng Kan. Karena usia I Ki Hu pada dasarnya jauh lebih tua daripada dirinya sendiri. Karena itu, setelah berpikir sekian lama, dia menyebut I Ki Hu dengan panggilan I Le Siang Sing, Chuan I. I Gi Ok Hang menganggukan kepalanya mendengar keterangan Tao Heng Kan. Kalau begitu, meskipun gua hua ini tampaknya cukup luas, kemungkinan keadaan di dalamnya justru sempit, sehingga kuda ini tidak dapat lewat. Sembari berbicara, kedua orang itu terus menyusup ke dalam. Cahaya obor yang ada di tangan mereka hanya bisa menerangi sekitar tubuh mereka saja. Di dalam gua itu seakan-akan terdapat hawa gelap sehingga cahaya obor pun tidak bisa menembus sampai agak jauh. Kedua orang itu juga khawatir di dalam gua terdapat makhluk-makhluk aneh. Karena itu langkah mereka terpaksa dilakukan dengan hati-hati sekali. Sampai cukup lama, mereka baru berjalan sejauh duali. Tiba-tiba di hadapan mereka terbentang cahaya yang terang-benerang. Mereka berjalan ke depan beberapa langkah. Ternyata kedua orang tua sudah mencapai celah yang sempit. Begitu kecilnya celah itu sehingga hanya muat tubuh satu orang untuk melaluinya. Dan sinar terang-benerang itu terpancar dari suatu benda yang menempel di kedua sisi celah. Entah benda apa, mungkin juga sejenis batu alam yang dapat memancarkan sinar. I Giok Hang melihat ternyata dugaannya tidak salah. Mereka berhenti sebentar di depan celah yang sempit itu. Obor di tangan diselusupkan ke dalam, tampak di dalam celah terdapat sebuah lorong yang entah seberapa dalamnya. I Giok Hang dan Tao Heng Kan berunding sejenak, kemudian mengambil keputusan untuk maju terus. Semakin lama jalan yang mereka tempuh semakin sempit, sehingga mereka harus mengesarkan tubuh selangkah demi selangkah. Sampai akhirnya, mereka harus memaksakan diri, baru bisa melewati celah itu. Tetapi setelah menempuh perjalanan kurang lebih limali, goa alam itu pun melebar kembali. Mereka berdua menghembuskan nafas lega. Mereka yakin setidaknya jalan yang ditempuh itu tidak salah. Mereka duduk di tempat itu untuk beristirahat sejenak, baru saja bermaksud meneruskan perjalanan, tiba-tiba dari depan berkumandang suara tertawa dingin suara itu terus bergema di dalam goa. Membuat perasaan orang yang mendengarnya jadi bergidik. Tao Heng Kan dan I Giok Hang saling melirik sekilas. Keduanya dapat mengenali suara tertawa dingin itu keluar dari mulut I Ki Hu. Hek Han Mo, dengan nama dan kedudukanmu di dunia Buen, ternyata kau berhasil mempelajari kepandaian demikian tinggi. Apakah kau masih belum merasa puas juga? Aku anjurkan agar kau urungkan saja niatmu itu terdengar ucapan I Ki Hu. Kedua orang itu segera menghentakan kakinya melesat ke depan. Sahabati, berapa banyak yang kau ketahui tentang urusan sebelah barat gunung Kun Lun San ini sahut Chen Sim Fu. Kemudian, Tao Heng Kan dan I Giok Hang berlari sejauh satu li lebih. Ternyata mereka sudah melihat dua buah obor besar yang tertancap di dinding goa wa. Di bawah obor yang pertama berdiri I Ki Hu dan Tao Ling. Sedangkan di obor yang kedua Pang Chu Hek Ken Pang, Chen Sim Fu. Kedua pihak itu berdiri berhadapan. Yang paling aneh, di bawah cahaya obor yang terang, dapat terlihat jelas bahwa goa itu tidak mempunyai jalan tembus kemanapun. Dengan kata lain, mereka sudah mencapai batas ujung goa wa. Ujung goa wa itu merupakan sebuah dinding berbentuk bundar, permukaannya licin dan berwarna putih. Di tengah-tengah permukaan di dinding yang putih itu terdapat sebuah gambar peta. Chen Sim Fu melihat Tao Heng Kan dan I Gi Ok Hang sudah menyusul tiba. Kalian kemari katanya. Kedua orang itu juga tidak sempat memperhatikan gambar apa sebetulnya yang terdapat di permukaan di dinding itu. Mereka segera berjalan ke depan dan berdiri di samping Chen Sim Fu. Chen Sim Fu menganggukan kepalanya sedikit kepada mereka berdua. Sekarang, di antara tujuh buah tongpian pao heng, sudah ada enam buah yang ada di tanganku. Sedangkan kain belacu pembungkusnya juga ada sebagian pada diriku. Coba kau perhatikan dulu permukaan dinding itu, tiba-tiba saja kau ingin berebutkan denganku, apakah kau tidak merasa dirimu terlalu tolol kata Chen Sim Fu kepada I Gi Hu. Sembari berbicara, tangannya menunjuk ke arah permukaan di dinding yang putih. Pada saat itu Tao Heng Kan dan I Gi Ok Hang berdua baru mendapat kesempatan memperhatikan dinding goa itu. Dari kejauhan, gambar di dinding itu tampak seperti peta yang tidak beraturan. Namun setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata gambar itu melukiskan tujuh orang Portugis. Di atas kepala setiap orang itu, terdapat tujuh ekor naga kecil yang agak melekuk ke dalam. Sedangkan di samping ketujuh orang berdandanan Portugis itu, terdapat seorang penduduk Tiong Goan yang tinggi tubuhnya sedang dan wajahnya tampan. Tangannya menggenggam sehelai kain belacu. Apa arti lukisan yang ada di permukaan di dinding goa itu? Tao Heng Kan dan I Gi Ok Hang semakin bingung dibuatnya. Tidak salah. Kau sudah memperoleh enam dan tujuh buah Tong Tian Pau Hong. Tetapi aku juga mempunyai sebuah. Meskipun jumlahnya tidak sebanding, kegunaannya justru sama dengan ke enam buah milikmu itu. Masa kau belum tahu, dengan merangkapkan tujuh buah Tong Tian Pau Hong di lubang masing-masing, pintu goa itu baru bisa terbuka ujar Ikihu kepada Chen Simfu. Chen Simfu tertawa terbahak-bahak. Loi, kau sedang bermimpi sahut Chen Simfu. Apakah kau tidak percaya aku mempunyai sebuah Tong Tian Pau Hong tentu saja. Jumlah Tong Tian Pau Hong seluruhnya ada tujuh buah. Zaman dahulu, orang-orang Portugis itu yang membawanya ke daerah Tiong Goan. Menurut cerita yang pernah tersebar, tujuh buah Tong Tian Pau Hong dan selembar kain belacu itu menyangkut suatu urusan yang dapat mengubah seluruh dunia bulim. Tetapi tidak ada seorang pun yang percaya. Sampai akhirnya mereka berhasil juga membujuk Mokau. Kau Chu pada zaman itu dan berangkat bersama-sama menuju sebelah barat gunung Kunlunsan ini, mengenai masalah ini, otomatis Ikihu juga sudah tahu. Tapi Ikihu berhasil mengetahui masalah ini, karena dulu dia pernah menjadi menantu ketua Mokau dan diberi kepercayaan penuh menangani buku harian dan pembukuan Mokau. Boleh dikatakan bahwa penemuannya itu tanpa disengaja. Yang mengejutkan, mengapa Chen Simfu juga bisa tahu urusan itu? Diam-diam Ikihu merasa heran. Oleh karena itu, dia memperdengarkan suara tertawa dingin untuk menutupi perasaannya. Urusan ini boleh dikatakan sudah diketahui oleh setiap tokoh bulim, apa yang perlu diherankan kata Ikihu. Chen Simfu tertawa lebar. Loi, kalau urusan ini benar sudah diketahui oleh seluruh umat bulim, coba kau teruskan kelanjutannya mendengar pertanyaan Chen Simfu, Ikihu langsung tertegun. Karena, menurut pengetahuan Ikihu, Mokau kau cu pada zaman itu pergi mengikuti ketujuh orang Portugis, setelah itu tidak ada kabar beritanya lagi. Mengenai ketujuh buah tongtian pao liong dan selembar kain belacu itu, bisa kembali ke Tionggoan, dia sama sekali tidak tahu. Sekarang Chen Simfu meminta dia meneruskan kelanjutan cerita itu, tentu saja dia menjadi kelebahkan. Sejak namanya menjulang tinggi di dunia Kang Ou, baik orang golongan putih ataupun hitam bertemu dengannya, tidak ada seorang pun yang berani bertindak kurang sopan di hadapannya. Bahkan sebaliknya setiap orang berlaku sungkan. Sekarang, ditanya sedemikian rupa oleh Chen Simfu, rasa malu di dalam hatinya berubah menjadi kemarahan. Wajahnya tiba-tiba saja menjadi angker. Huh! Urusan yang tidak ada gunanya, untuk apa dibicarakan ucap Iki Hu. Chen Simfu tertawa terbahak-bahak. Lui, lagakmu itu boleh saja untuk menakut-nakuti orang lain. Orang Shichen ini tidak akan gentar sedikitpun terhadapmu. Mumpung masih pagi, lebih baik kau cepat-cepat keluar dari goa-goa ini. Hawa amarah dalam dada Iki Ilu semakin berkobar-kobar. Jadi kau ingin bergebrak denganku sembari bertanya, kakinya menindak maju satu langkah. Tidak salah. Aku justru ingin tahu sampai di mana kehebatan telapak tangan berdarahmu, Iki Hu juga tertawa terbahak-bahak. Selama 30 tahun belakangan ini, tidak ada seorang pun yang berani sesumbar demikian di hadapanku, lengannya perlahan-lahan terangkat ke atas. Lengan. Pakainya menyurut ke dalam. Tampaklah telapak tangannya. Namun yang terlihat hanya sebuah telapak tangan yang putih bersih. Entah sebutan telapak darah didapatkan dari mana. Tetapi tak lama kemudian, tampak ada guratan yang seperti bergerak di telapak tangannya. Guratan itu mirip awan yang berarak. Sesaat saja, telapak tangannya sudah berubah warnanya menjadi merah darah. Bahkan, orang-orang yang ada dalam goa itu mulai mengendus samar-samar bau amis darah. Bau amis itu memang tidak menusuk, tapi bagi orang yang menciumnya tiba-tiba saja timbul rasa mual. Tao Hengkan, Tao Ling, dan Igi Yok Hang sejak tadi hanya memperhatikan dari samping. Melihat ilmu telapak darah belum dikerahkan saja sudah menimbulkan pengaruh yang begitu hebat. Diam-diam hati mereka menjadi tercekat. Terlebih-lebih Igi Yok Hang. Meskipun sejak kecil dia diasuh oleh Iki Hu dan ayahnya terkenal dengan julukan Gin Leng Hiya Chiang, namun belum pernah sekalipun dia melihat ayahnya mengerahkan ilmu itu. Pada saat itu, Iki Hu hanya mengangkat lengannya perlahan Iahan ke atas. Ilmu yang sebenarnya masih belum dikeluarkan, tetapi hal ini saja sudah sanggup membuat perasaan orang menjadi terkesiap. Dengan demikian terbukti bahwa nama besar Iki Hu yang menggetarkan dunia perselatan bukan hanya sekedar nama kosong. Chen Simfu menatap telapak tangan Iki Hu dengan sorot metu yang tajam. Loi, ternyata kepandainmu boleh juga, kata Chen Simfu dengan nada dingin. Sembari berkata, Chen Simfu membalikkan telapak tangannya. Tampak tengah-tengah telapak tangannya terdapat guratan-guratan halus yang bergerak-gerak, warnanya hitam, seakan-akan ada beberapa ekor ulat hitam yang sedang merayap di telapak tangannya. Ilmu telapak darah memang terkenal di dunia Buen, tetapi Hak Ken Chiang, pukulan ulat hitam, dari partai kami juga belum tentu kalah dengan ilmumu itu. Bagaimana kalau kita saling mengadu kekerasan beberapa kali baik sahuti Iki Hu. Tiba-tiba saja mereka berdua saling mendekat. Taohengkan dan yang lainnya melihat tubuh keduanya mulai bergerak. Ketiga orang itu segera menyingkir. Tampak tubuh keduanya berkelebat. Tidak jelas jurus apa yang mereka kerahkan. Hanya terdengar suara aduan telapak tangan beberapa kali berturut-turut. Blam! Blam! Plak! Kemudian keduanya pun terpisah kembali. Wajah mereka sama-sama pucat pasi. Keduanya langsung menjatuhkan diri duduk di atas tanah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Taohengkan bertiga sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Untuk sesaat mereka malah saling memandang dengan bingung. Kurang lebih setengah kentungan kemudian, tampak keduanya tanpa bersepakat terlebih dahulu bangun serentak. Dalam waktu yang bersamaan, terdengar Chen Simfu tertawa terbahak-bahak. Loi, kalau kita berdua menjadi sahabat, maka di dunia ini tidak akan ada lagi orang yang dapat menandingi kita. Tetapi apabila kita bermusuhan, tentu kita akan menjadi bahan tertawaan musuh-musuh kita. Tadi Ikihu sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyambut dengan keras empat kali pukulan lawannya. Ternyata di antara mereka tidak ada yang kalah maupun menang. Bahkan hampir saja kedua-duanya terluka. Bagi Ikihu, hal ini merupakan peristiwa yang belum pernah dialaminya. Meskipun dalam hatinya mengakui kebenaran kata-kata Chen Simfu, tapi walaupun dia bukan tokoh golongan lurus, tetap saja dia tidak sudi berteman dengan orang semacam itu. Karenanya, dia hanya tertawa dingin. Tidak perlu bicara hal yang tidak penting. Menurut pendapatku, sebaiknya kita bekerja sama saja. Tetapi, apapun keuntungan yang kita dapatkan dari Tong Tian Pao Hong, harus kita bagi sama rata. Bagaimana kata Ikihu? Chen Simfu tertawa seram. Loi, apa yang kau andalkan sehingga kau ingin mendapatkan bagian yang sama? Aku mempunyai seekor Tong Tian Pao Hong sahut Ikihu dengan tenang. Tertawa Chen Simfu semakin lebar. Asal mulanya Tong Tian Pao Liong memang ada tujuh buah. Tetapi sekarang justru tinggal enam buah. Dan keenam buah itu semuanya ada padaku. Kau bilang kau juga punya satu buah, mengapa kau tidak mengeluarkannya agar dapat kita lihat semua diam-diam Ikihu merasa aneh? Sudah jelas dia memiliki sebuah Tong Tian Pao Hong. Mengapa Chen Simfu begitu yakin bahwa Ikihu tidak memilikinya? Tampaknya Chen Simfu menggunakan akal licik agar Ikihu mengeluarkannya. Jangan sekali-kali terjebak dalam perangkapnya, pikir Ikihu dalam hati. Barang ini toh milikku, mengapa aku harus memperlihatkannya kepadamu kata Ikihu dengan tertawa dingin. Mendengar ucapan Ikihu, Chen Simfu semakin yakin dengan kecurigaannya bahwa lawannya hanya menggertak saja. Terbukti bahwa kau memang tidak sanggup mengeluarkannya. Mungkin karena kau tidak tahu kelanjutan cerita tentang benda itu. Kau menggunakan akal itu untuk menipuku. Tahukah kau, setelah Mokau-Kaucu zaman dulu berangkat ke sebelah barat gunung Kunlunsan bersama-sama ketujuh orang Portugis, terjadi peristiwa besar apalagi Ikihu tetap tertawa dingin tanpa memberi komentar sedikitpun. Mereka berdelapan sampai ke tempat ini. Tiba-tiba saja timbul keserakahan dalam hati Mokau-Kaucu. Padahal sebelumnya mereka sudah mengikat perjanjian, keuntungan apapun yang didapatkan dari Tong Tian Pao Hong, akan dibagi rata antara mereka berdelapan. Dan Mokau-Kaucu harus menerima ketujuh orang Portugis itu menjadi anggota Mokau dengan kedudukan tinggi dan sama-sama meraja dunia Bueng. Lanjut, Chen Simfu. Semakin memperhatikan, perasaan hati Ikihu semakin heran. Diam-diam dia berpikir, aku sendiri berdiam di Mokau cukup lama, tetapi aku tidak tahu urusan ini. Mengapa Hek Tianmo Chen Simfu justru lebih banyak tahu daripada aku dengan licik Ikihu tetap tertawa dingin, Aku akan menjadi pendengar yang baik, katanya santai. Chen Simfu tertawa terbahak-bahak. Loi, apakah kau sudah mulai mempercayai kata-kataku Ikihu tetap memilih berdiam diri? Terpaksa Chen Simfu meneruskan ceritanya. Ketika timbul keserakahan dalam hati Mokau-Kaucu itu, dia menghina ketujuh orang Portugis itu tidak mengerti ilmu silat. Dalam sekali gerak saja dia menghantam ketujuh orang itu sehingga mati seketika. Tetapi sayangnya dia tidak tahu bahwa ada salah seorang dari mereka pernah mempelajari ilmu Iwekeng. Turun tangan Mokau-Kaucu agak ringan. Mungkin karena dia menganggap tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk membunuh orang yang tidak mengerti ilmu silat. Dengan demikian, salah satu orang itu tidak langsung mati. Dan tanpa diketahui oleh Mokau-Kaucu, dia menelan seekor tongtian pao-hang ke dalam perut, Ikihu tertawa dingin. Mungkin waktu itu kau juga hadir di tempat itu sehingga dapat mengetahui demikian jeias, bukan sindirnya tajam. Chen Simfu tidak mengambil hati terhadap sindirannya. Meskipun waktu itu aku belum lahir di dunia ini, tapi orang Portugis yang satu itu berhasil melarikan diri kembali ke Tionggoan. Dia menulis semua peristiwa yang dialaminya dan aku sudah membaca catatan itu, mendengar nada bicaranya yang demikian serius, Ikihu mulai setengah percaya dengan kata-katanya. Dari tempat itulah Mokau-Kaucu berjalan terus ke dalam, tetapi karena jumlah tongtian pao-hang kurang satu, maka cita-citanya tidak tercapai. Akhirnya ia mati di dalam gua-gua ini. Menjelang kematiannya, dia mengoyak kain belacu itu menjadi dua bagian, sekalian dengan enam buah tongtian pao-hang dilemparkan keluar gua-gua. Beberapa ratus tahun kemudian kebetulan dipungut kembali oleh orang yang sedang melakukan perjayanan ke wilayah barat dan akhirnya dibawa kembali ke wilayah Tionggoan. Kalau menurut apa yang kau katakan, ketujuh buah tongtian pao-hang itu ada kemungkinan muncul kembali, satu ekor tongtian pao-hang sudah ditelan dalam perut orang Portugis itu. Dan jejak orang itu kemudian tidak ada kabar beritanya lagi. Kemana harus mencari tongtian pao-hang yang ketujuh itu Ikihu tertawa dingin. Mungkin dia mati dalam perjayanan. Berapa ratus tahun kemudian, tentu mayatnya tinggal abu. Dengan demikian sebuah tongtian pao-long yang ditelannya juga. Muncul lagi dan ada kemungkinan pula ditemukan orang. Tidak ada yang perlu diherankan, bukan Chen Simfu tersenyum. Tentu saja ada kemungkinan seperti yang kau katakan, tapi kemungkinan itu terlalu kecilkan Ikihu menyusupkan tangannya ke dalam saku, dikeluarkannya sebuah naga-nagaan emas yang ukurannya kurang lebih 5 cilok dan memancarkan cahaya berkilauan. Coba kau lihat, apa ini tiba-tiba saja hati Chen Simfu tergerak, wajahnya agak berubah. Hek Tianmo, pada zaman dulu Mo Kau Kau Chu juga memiliki 6 ekor tongtian pao-hang, tetapi akhirnya dia tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Apakah kau ingin mengikuti jejaknya kata Ikihu dengan bangga? Chen Simfu tertawa getir. Loi, anggaplah kau memang hebat, dari setiap keuntungan yang akan kita dapatkan, harus dibagi rata, bagaimana apa yang akan kita dapatkan dari tongtian pao-liong saja belum ketahuan. Tetapi kalau bukan keuntungan, bahkan kerugian, kau juga harus ikut menanggung setengahnya Ikihu tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, sembari berbicara, tanpa bersepakat lagi kedua orang itu membalikan tubuh. Plak! Telapak tangan mereka menekan di dinding batu, dengan mengerahkan tenaga dalam mereka mendorongnya. Terdengar suara bergemuruh, dinding batu yang berwarna putih itu ternyata mulai terdorong. Tidak lama kemudian membuka selebar 5-6 ciok. Keduanya menyurut mundur. Silakan kata mereka serentak. Tao Hengkan dan yang lainnya merasa heran dan terkejut melihat dinding batu itu dapat terbuka. Ketika diperhatikan, keadaan di dalam goa terlihat gelap gulita. Apapun tidak tampak, Ikihu dan Chen Simfu sering tak mengucapkan kata silakan, tetapi siapapun tidak ada yang mau mendahului. Di depan pintu goa itu mereka tampak ragu beberapa saat. Kemudian Chen Simfu tertawa terbahak-bahak. Loi, bagaimana kalau kita masuk bersama-sama tanyanya? Tangan mereka menjulur ke depan. Plak. Telapak tangan mereka saling menggenggam dan melangkah masuk bersama-sama. Pada saat itu, kecuali Ikihu dan Chen Simfu, mungkin masih ada Tao Lin yang mengetahui apa tujuan mereka masuk ke dalam goa itu. Karena sebelumnya, Ikihu pernah menceritakan secara garis besar kisah tentang ketujuh orang Portugis yang mengajak Mokau Kau Chu datang ke tempat itu. Sedangkan Tao Hengkan dan Ikiho Hang belum seberapa mengerti, mereka hanya mendengar sedikit dari mulut Chen Simfu barusan. Karena itu, mereka juga agak keragu apakah harus ikut masuk ke dalam atau menunggu di depan dinding batu itu. Tao Lin sendiri merasa enggan ikut masuk apabila tidak disuruh oleh Ikihu. Ketiga orang itu menunggu di depan goa beberapa saat. Ikiho Hang melirik sinis kepada Tao Lin sekilas. Tao Hengkan dan Tao Lin saling memandang dengan perasaan apa boleh buat. Hu Jin, masuklah panggi. Ikihu. Kalian berdua juga masuk teriak Chen Simfu. Ketiga orang itu segera mengambil sebatang obor dan ikut masuk kebalik pintu dinding itu. Begitu mereka melangkah masuk, terdengarlah suara yang bergemuruh. Dinding batu yang mempunyai gambar ketujuh orang Portugis itu pun merapat kembali. Sedangkan obor-obor api sudah dibawa masuk oleh mereka berlima. Keadaan di dalam goa pun menjadi gelap gulita. Seandainya pada saat itu ada orang yang memasuki goa, kalau dia tidak tahu tentang dinding berpermukaan putih itu yang dapat didorong agar terbuka, meskipun membawa obor, tentu dia akan mengira bahwa saat itu dia sudah mencapai batas ujung goa yang buntu dan tidak ada jalan lainnya lagi. Karena dinding batu itu sangat alami buatannya, setelah merapat kembali, tidak terlihat jejak sedikit pun bahwa dinding batu itu sebenarnya merupakan sebuah pintu yang dapat menembus ke goa yang dalam. Setelah mendorong dinding batu itu, Ikihu berlima pun masuk ke dalamnya. Tempat apa itu sebetulnya, dan apa yang mereka cari di dalam, ternyata akhirnya menjadi sebuah teka-teki. Sebab sejak mereka berlima masuk ke dalam, ternyata tidak ada yang tahu lagi jejak mereka. Kepergian Gin Leng Hia Chiang Ikihu dan Hek Tian Mocen Simfu menuju sebelah barat gunung Kunlun San sebetulnya dilakukan dengan sangat rahasia. Tentunya semua itu ada kaitannya dengan Tong Tian Pao Hong. Tetapi di dalam dunia Kang O, benar-benar sulit merahasiakan sesuatu. Karena itu, setelah mendengar kabar selentingan tentang kepergian Ikihu dan Chen Simfu, berbagai tokoh dari dunia bulim pun ikut berdatangan. Tujuan mereka tentu ingin ikut mengambil keuntungan. Tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di samping itu, para tokoh bulim tentunya menyadari sampai di mana tingginya kepandayan Ikihu dan Chen Simfu, karenanya, orang-orang yang berani tampil di sana bukan tokoh sembarangan. Misalnya Leng Chow Asiya Sing, dia juga merupakan tokoh kelas 1, hanya saja dia jarang berkecimpung di dunia Kang O sehingga namanya tidak begitu terkenal. Namun rombongan orang-orang yang pernah dilihat oleh Tao Heng Kan dan Ikiyok Hang justru terdiri dari jago-jago dari kalangan putih dan hitam. Tetapi, setelah orang-orang itu sampai di sebelah barat gunung Kunlunsan, ternyata mereka tidak berhasil menemukan jejak Ikihu dan Chen Simfu. Orang-orang itu berdatangan dari tempat yang jauhnya laksaan Li. Tentunya mereka tidak ingin pulang tanpa membawa hasil apapun. Maka dari itu, di sebelah barat gunung Kunlunsan, mereka terus melacak ke sana kemari sampai 3 bulan lebih lamanya. Namun, setelah mencari 3 bulan lebih, ternyata mereka tidak menemukan sedikit jejak pun dari Ikihu maupun Chen Simfu. Pada mulanya, orang-orang dunia Kang O mengira mereka mendapat berita yang salah. Namun ada beberapa orang yang berani bersumpah bahwa mereka melihat Ikihu dan Chen Simfu mengadakan perjalanan ke wilayah barat. Setelah tidak mendapatkan hasil apa-apa, orang-orang itu langsung menduga bahwa Ikihu dan Chen Simfu tentu sudah berhasil meraih keuntungan dan sudah kembali ke Tionggoan secara diam-diam. Berpikir sampai di sini, perasaan orang-orang itu pun menjadi tertekan. Karena mereka tidak bisa menduga sebetulnya keuntungan apa yang akan didapatkan dari Tong Tianpa Olyong. Tapi, setidaknya mereka tahu pasti sesuatu yang ada kaitannya dengan ilmu silat. Dan apabila benar sesuatu yang berkaitan dengan ilmu silat itu didapatkan oleh Ikihu dan Chen Simfu, mengingat gerak-gerik mereka sebelumnya, apakah masih ada hari tenang bagi tokoh-tokoh dunia bulim? Karena itu, mereka pun berbondong-bondong kembali ke Tionggoan. Ketika melewati lembah Ginhua Kok, mereka bersepakat untuk menyerbu ke dalam. Siapa tahu Ikihu dan Chen Simfu bersembunyi di sana. Tetapi kenyataan yang mereka temukan, keadaan di dalam lembah Ginhua Kok justru kacau balau. Dinding penyekat sekeliling lembah itu hancur berantakan, pekohonan tumbang, dan bunga-bungaan layu. Terbukti tempat itu sudah lama tidak terurus atau dihuni siapapun. Sampai setahun kemudian, hati para tokoh dunia bulim masih dilanda kegelisahan. Mereka khawatir sewaktu-waktu Ikihu dan Chen Simfu akan muncul kembali di dunia bulim lalu bekerjasama menimbulkan berbagai bencana. Tetapi satu tahun kembali berlalu, kedua iblis itu tetap tidak ada kabar beritanya. Lambat laun hati para tokoh bulim pun menjadi lega. Ada beberapa orang yang menduga bahwa terjadi pertikaian antara Ginh Leng Hia Chiang Ikihu dengan Hek Tian Mo Chen Simfu. Mungkin setelah mendapat hasil di sebelah barat gunung Kunlun San, di dalam hati mereka timbul keserakahan untuk memiliki sendiri. Akhirnya kedua tokoh itu berkelahi dan mati bersama-sama. Dugaan ini tadinya banyak yang tidak percaya. Tetapi setelah tiga tahun kemudian, cerita mi mengenai kematian kedua tokoh itu lambat laun dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Sebab tidak ada keterangan lain yang menjelaskan mengapa mereka tiba-tiba menghilang tanpa kabar berita. Tiga tahun sudah berlalu, Jangankan Ikihu atau Chen Simfu, bahkan Tao Hengkan, Tao Ling dan Iji Yok Hang pun tidak pernah muncul lagi di dunia Kang Ou. Akhirnya cerita tentang kelima orang itu berubah menjadi obrolan iseng menjelang malam hari pertengahan musim semi tiga tahun kemudian. Tokoh-tokoh berbagai partai maupun perguruan ternama di dunia bulim mendapat selembar undangan yang disebarkan dari wilayah keluarga Seng di Sichuan. Mereka diundang ke gedung kediaman bekas keluarga Seng untuk merundingkan suatu masalah besar yang menyangkut dunia bulim. Di atas undangan itu tertera nama Seng Chin dan Seng Hoat. Di dalam dunia bulim, tiga tahun belakangan itu tidak pernah terjadi peristiwa apapun. Undangan yang disebar secara besar-besaran itu kembali menimbulkan kegemparan. Masalahnya, cerita tentang kematian si kakek berambut putih Seng Hao yang disusul dengan pembantaian seluruh keluarga Seng sudah tersebar luas di dunia bulim. Boleh dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya. Sedangkan sekarang, tiba-tiba ada orang menggunakan nama keluarga Seng untuk menyebar undangan kepada para tokoh dari berbagai partai ataupun perguruan terkemuka. Hal ini menimbulkan kecurigaan di berbagai kalangan. Orang-orang dunia bulim dapat merasakan bahwa segelombang hujan badai yang ganas kembali akan melanda. Justru di saat para tokoh dunia bulim sedang berbondong-bondong menuju ke bekas tempat tinggal keluarga Seng, di sebuah jalan wilayah Sichuan, menjelang senja hari, tampak seorang pemuda sedang berjalan dengan santai. Wajah pemuda itu tampak murung sekali. Seakan-akan di dalam hatinya terkandung sebuah masalah besar yang tidak sanggup diselesaikannya. Matahari masih terasa terik. Di jalan raya Sichuan, tampak banyak para pendekar dunia bulim yang menunggang kuda dan melarikannya ke arah barat. Tentunya mereka bergegas menuju gedung cediaman keluarga Seng. Pemuda itu tidak memperdulikan keadaan di sekitarnya. Dia berjalan dengan lambat. Kadang-kadang berhenti sebentar di pinggir reruntuhan tembok dan berdiri termanggu-manggu. Kadang-kadang tampak dia menarik nafas panjang. Kadang-kadang dia menundukkan kepalanya dan menggumam seorang diri. Tidak lama kemudian, langit perlahan-lahan mulai menggeiap. Terdengar kumandang derap kaki kuda yang dilarikan dengan kencang. Pemuda itu menolahkan kepalanya. Tampak tiga ekor kuda sedang berlari ke arahnya. Para penunggangnya masing-masing membawa sebatang obor yang besar di tangan. Ketika sampai di samping pemuda itu, tiba-tiba gerakan kudanya dihentikan. Hei, untuk menuju tempat tinggal keluarga Seng, apakah terus saja dari sini tanya salah seorang di antara tiga penunggang kuda? Pemuda itu tampak tidak menolahkan kepalanya sama sekali. Benar, jawab pemuda dengan berlahan. Ketiga ekor kuda itu melesat lagi ke depan. Aih, orang ini rasanya tidak asing kata penunggang kuda yang saptunya lagi. Betulwi juga. Hei, sahabat. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya ucap seorang penunggang kuda yang lainnya, yang ternyata seorang perempuan bertubuh kurus dan berwajah jelek? Mungkin pernah, mungkin juga belum. Tidak dapat dipastikan, sahut pemuda itu dengan tawa datar. Kedua laki-laki dan satu perempuan itu pun saling lirik sekilas. Salah satunya yang bertubuh pendek gemuk segera membelokan kudanya mendekati pemuda itu. Kebetulan pemuda itu juga menoleh kepadanya laki-laki bertubuh gemuk pendek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Rupanya engkau kata laki-laki bertubuh gemuk pendek itu. Dua orang yang lainnya pun ikut tertawa terbahak-bahak. To'ako, ternyata benar bocah cilik ini seru salah seorang penunggang kuda yang bertubuh tinggi kurus. Si gemuk pendek menganggukan kepalanya. Betul. Tiga tahun sudah berlalu, ternyata kita masih bisa bertemu di sini. Bocah ini benar-benar berumur panjang. Tidak mati-mati, sekali lagi dia tertawa terbahak-bahak. Kalau ditilik dari pembicaraan ketiga orang itu, tampaknya mereka tidak memandang sebelah niata terhadap si pemuda itu. Ucapannya pun kasar sekali. Mimik wajah si pemuda itu masih datar dan tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Kalian bertiga toh ingin menuju gedung keluarga Seng untuk memenuhi undangan. Mengapa masih menunda waktu di sini? Nanti kalian terlambat sampai di sana, kata pemuda itu dengan nada dingin. Laki-laki bertubuh tinggi kurus langsung tertawa seram. To'ako, sekarang bocah ini malah berani mengatur kita, pemuda itu memalingkan wajahnya kembali. Laki-laki bertubuh gemuk pendek maju ke depan satu langkah dan menepuk pundak pemuda itu. Hei, selama tiga tahun ini kau kemana saja? Apakah kau pernah mendengar kabar tentang orang-orang lembah Ginhuat kok? Kekasihmu, nona Tao itu sudah menjadi ihujan dan, baru saja si gemuk pendek berkata sampai di sini, tiba-tiba pemuda itu membalikan tubuhnya dan membentak. Tutup mulutmu si gemuk pendek itu sengaja tertawa terbahak-bahak. Bocah busuk, kenapa jadi marah? Tiga tahun yang lalu, antara kau dan ihujan itu sepasang meta pemuda itu menyorotkan sinar yang ganjil, lengan bajunya perlahan-lahan terangkat ke atas. Dalam waktu sekilatan cahaya tau-tau pergelangan tangan si laki-laki bertubuh gemuk pendek sudah kena dicengkeramnya. Si gemuk pendek terkejut setengah mati. Jari tangan kirinya segera meluncur ke depan menyerang ke arah dada si pemuda. Gerakannya bukan main cepatnya. Tampaknya jurus yang dipergunakan mengandung keajaiban yang tak terkatakan. Tetapi pemuda itu tidak menghindar sama sekali. Dalam waktu sekejap meta, jari tangan si gemuk pendek sudah menotok dada si pemuda. Gerak! 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 Pemuda itu tetap tidak menggesarkan tubuhnya sedikitpun. Tetapi si gemuk pendek bahkan menjerit merasa jari tangannya sudah patah. Kemudian terdengar si pemuda mengeluarkan suara tertawa dingin. Dia mengibaskan lengan baju sebelah kanannya. Laki-laki bertubuh gemuk pendek itu terhuyung-huyung sesaat kemudian terpental ke belakang. Bluk! Laki-laki bertubuh gemuk pendek itu jatuh terduduk di tanah. Tetapi kepandaian si gemuk pendek ternyata boleh juga. Baru saja jatuh terduduk, dia langsung bangkit kembali kemudian mencelat ke atas kudanya. Cepat lari teriak laki-laki itu. Toako, kita tiga iblis dari keluarga long mana pernah mengalami kejadian seperti ini, sahut kedua orang lainnya dengan nada tidak puas. Laki-laki gemuk pendek itu justru membentak. Jangan banyak omong. Cepat pergi sembari berkata, tangannya langsung menghentakan tali kendali dan melarikan kuda sekencang-kencangnya. Kedua orang lainnya terpaksa mengikuti dari belakang. Dari antara tiga iblis dari keluarga long, si Bung Sul Deng Ping, yang perempuan tadi justru mempunyai sifat paling berangasan. Setelah melarikan kudanya sejauh satu dipal lebih, tiba-tiba tangannya menghibas ke belakang menyambitkan dua batang piau. Sasarannya tentu saja si pemuda tadi. Setelah menghentam si gemuk pendek sehingga terpental, si pemuda itu malah berdiri dengan termangu-mangu. Ketika kedua batang piau itu sudah hampir mencapai dirinya, dia baru menjulurkan tangannya dengan kemalas-malasan. Gerakannya yang asal-asalan ternyata berhasil menjepit kedua batang piau yang sedang meluncur ke arahnya itu. Kemudian dia pun menyambitkan kembali ke depan dengan gerak sembarangan. Kalau melihat gerak-gerik pemuda itu, tampaknya seperti orang yang kemalas-malasan dan tidak bersemangat sama sekali. Namun kedua batang senjata rahasia yang disambitkannya secara sembarangan justru meluncur menembus kegelapan malam dengan menimbulkan suara desingan yang tajam. Dalam waktu yang hampir bersamaan, terdengar seseorang membentak. Siapa yang menggunakan senjata rahasia membokong orang suara bentakan itu seperti guntur yang menggelegar di tengah malam. Begitu keras dan mengejutkan. Untuk sesaat pemuda itu jadi tertegun. Mimik wajahnya yang hampa berangsur membaik. Cepat-cepat dia menolahkan kepalanya seperti ingin mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya justru bingung apa yang harus dikatakannya. Masalahnya dia tidak sengaja ingin membokong atau melukai siapapun. Namun dua senjata rahasia yang disambitkan secara asal-asalan tadi rupanya mengenai orang lain. Mendengar suara bentakannya, kemungkinan orang itu marah sekali. Padahal dia tidak sengaja melukai orangnya. Bagaimana menjelaskan kejadian ini agar orang itu mau mengerti? Pemuda itu masih berdiri termangu-mangu tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun. Awan gelap mulai menggeser dan rembulan menampakkan cahayanya. Empat-lima sosok bayangan berkelebat di samping pemuda itu. Sedangkan kurang lebih dua depaan di hadapannya, tampak sesosok bayangan bertubuh tinggi besar sedang melangkah lebar-lebar menghampirinya. Dalam sekejap metu orang itu sudah sampai di hadapannya. Tampak orang itu memang bertubuh tinggi besar, usianya mungkin sudah di atas tujuh puluhan. Tetapi semangatnya masih menyala-nyala. Matanya berkilauan. Dan dananya justru aneh sekali. Pakayanya seperti pahlawan tempo dulu. Atau lebih tepat mirip pembesar di kerajaan pada zaman itu. Pakayanya penuh dengan sulaman emas, di bawah sorotan cahaya rembulan tampak berkilauan. Benar-benar mentereng. Begitu sampai di hadapan pemuda, orang tua itu menatap dengan pandangannya yang tajam. Kau yang menyambitkan senjata rahasia tadi pemuda itu mendongakan kepalanya. Tampak dua di antara keempat orang yang mengiringi orang tua itu dipatpah oleh rekannya. Tangannya mendekap di bawah. Wajahnya pucat pasi. Dapat dipastikan merekalah yang terluka oleh dua batang senjata rahasia yang tanpa sengaja disambitkan si pemuda. Dua batang senjata rahasia tadi memang kulemparkan tanpa sengaja jawab pemuda dengan nada menyesal. Tutup mulutmu. Cepat keluarkan obat pemunahnya tukas laki-laki tua itu. Pemuda itu tampak terkejut. Apakah kedua batang senjata rahasia itu mengandung racun padahal orang tua itu memang sudah gusar sekali. Mendengar pertanyaan si pemuda, rambutnya yang sudah penuh huban malah berjengkerakan ke atas. Mulutnya menyeringai dan tiba-tiba dia mengeluarkan suara raungan marah. Lima jari tangannya membentuk cakar lalu menjulur ke depan untuk mencengkeram dada si pemuda. Pemuda itu melihat si orang tua mengangkat tangan, kelima kuku jarinya juga menyorotkan cahaya berkilauan, seakan-akan dilumaskan semacam cairan yang berwarna keemasan. Tetapi setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata bahwa kelima jari tangan orang tua itu diselongsongi sarung tangan dari emas. Ujung sarung tangan itu runcing-runcing, dapat diduga tentunya tajam sekali. Apabila sampai tercengkeram oleh orang tua itu pasti dada si pemuda akan terkoyak seketika. Biarpun tidak sampai mati, pasti menderita luka parah. Melihat kelima jari tangan orang tua itu, hati si pemuda langsung tercekak. Cepat-cepat dia menyurut mundur satu langkah. Golo Chiam Pual, harap jangan marah dulu seru si pemuda orang tua itu menarik tangannya sedikit. Tetapi masih dalam keadaan siap-siaga melancarkan serangan. Kelima jari tangannya terkatung-katung di depan seakan-akan berjaga-jaga apabila si pemuda bermaksud menggunakan akal licik. Ternyata kau tahu juga siapa aku. Cepat keluarkan obat pemunah, maka aku akan mengampuni selembar nyawamu. Rupanya ketika si orang tua menjulurkan tangannya ke depan, pemuda itu langsung mengenali dia sebagai seorang jago tua dari wilayah Upak, Kim Sin, Dewa Emas, Golem. Kim Sin Golem itu tokoh dari golongan lurus. Jiwanya gagah dan suka membela keadilan. Ilmu kepandainya juga tinggi sekali. Tujuh belas jurus cakaremasnya menggetarkan dunia bulim. Berkat ilmunya ini pula, namanya jadi terkenal. Sementara itu, si pemuda masih berkata dengan ada menyesal. Golo Chiam Pual, kedua batang senjata rahasia itu sebenarnya bukan kepunyaanku. Wajah Kisim Golem tampak angker, kelima jari tangannya tiba-tiba menjulur ke depan beberapa cun. Setelah menjulur ke depan beberapa cun, tiba-tiba disurutkan kembali. Menjulur lalu menyurut semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tampak guratan cahaya keemasan membentuk bayangan bergaris-garis. Semuanya timbul dari gerakan sarung tangannya yang terbuat dari emas murni. Dapat dibayangkan sampai di mana kecepatannya. Saat tangannya menyurut mundur, tubuhnya pun bergerak keluar ke samping. Lengannya mengibas ke depan. Serk, timbul bayangan lingkaran kecil yang meluntur ke arah lengan si pemuda. Jurus yang digunakannya benar-benar aneh. Sekali dikerahkan ternyata mengandung tiga macam perubahan yang tidak diduga-duga. Benar-benar nama Kim Shin yang didapatkannya bukan sekedar nama kosong belaka. Tubuh pemuda itu berkelebat, di saat Kim Shin Golem mengerahkan jurus mautnya. Tiba-tiba dia menyurut mundur sedikit. Sarung tangan emas si orang tua mengeluarkan suara desingan tajam lalu melesat lewat dip undaknya. Ternyata jurus yang demikian hebat juga masih belum bisa mencengkeram pundak pemuda itu. Kali ini, kegusaran di wajah Kim Shin Golem semakin terlihat nyata. Tidak heran berani menggunakan senjata rahasia beracun, ternyata kau memiliki sedikit kebolehan juga, bentaknya garang. Golok yang pua titik tanggil anak muda itu gugup. Tapi, tidak menunggu sampai kata-katanya selesai, Kim Shin Golem sudah menjulurkan jari tangannya kembali. Ser, ser, ser. Tiga buah cengkeraman dilancarkan. Dalam waktu yang bersamaan, seluruh tubuh pemuda itu sudah terkepung oleh cahaya emas yang berkilauan. Dalam kelebatan cahaya yang bergerak ke sana kemari, tanipak tubuh pemuda itu bergerak laksana segumpal asap. Serangan yang demikian kata ternyata tidak sanggup mengenai pemuda itu. Tubuhnya melesat keluar dari kurungan cahaya dan tahu-tahu sudah berdiri pada jarak tiga depaan. Gok Chiam Pua, senjata rahasia itu bukan milikku. Mengapa kau orang tua tetap tidak percaya serunya lantang? Empat kali berturut-turut Kim Shin Golem melancarkan serangan, sedangkan pihak lawan hanya mengandalkan kegesitan tubuhnya untuk menghindarkan diri. Diam-diam dia merasa tercekat. Dia berpikir dalam hati, usia pemuda ini masih demikian muda, dari mana dia mempelajari ilmu setinggi ini. Kalau ditilik dari tampangnya, rasanya tidak mirip orang jahat. Tampaknya juga tidak serendah itu menggunakan senjata rahasia beracun untuk membokong orang. Dengan membawa pikiran seperti itu, Kim Shin Golem berusaha menahan kemarahannya. Di dalam kegelapan yang ada kau seorang, kalau bukan kau yang melontarkannya, siapa lagi tanya orang tua itu. Pemuda itu menarik nafas panjang. Tadi aku menggebah tiga iblis dari keluarga long pergi dari sini. Tidak taunya baru meninggalkan tempat ini beberapa tindak, salah satu dari mereka menyambitkan senjata rahasia itu. Asal-asalan aku menyambut dua batang senjata rahasia itu, kemudian menyambitkan sekenanya. Aku sendiri tidak menyangka malah bisa melukai orang-orang locian puang. Mendengar keterangan pemuda itu, Kim Shin Golem masih setengah percaya, setengah curiga. Mengapa? Sebab nama tiga iblis dari keluarga long sudah lama menggetarkan dunia Kang O? Bila pemuda itu mengatakan bahwa dia sanggup mengebah ketiga orang itu dengan demikian mudah, benar-benar merupakan hal yang sulit dipercaya. Boleh aku tahu siapa guru-mu? Tanya Kim Shin Golem. Pemuda itu berdiam diri sesaat. Wajahnya menunjukkan penderitaan hatinya. Ayah mendapat julukan Pat Kwa Kim Gin Kiam, Li Wan. Bo Ampua sendiri bernama Li Chun Ju, ah! Rupanya Li Ye Kong Ju. Apakah bermaksud menuju tempat tinggal keluarga Seng juga seru Kim Shin Golem terkejut? Li Chun Ju menganggukan kepalanya. Menurut berita yang pernah ku dengar, kedua orang tuamu juga mati di tanah keluarga Seng. Perasaan Li Chun Ju semakin tertekan. Bo Ampua sendiri juga baru mendengar berita itu akhir-akhir ini saja. Kejadian yang sebenarnya masih belum jelas. Coba sejak tadi aku tahu kau ternyata Li Kong Ju. Dulu aku berjodoh sehingga pernah bertemu dengan ayahmu beberapa kali. Kalau begitu kita terhitung orang sendiri. Sekarang, bagaimana kalau kita kejar dulu tiga iblis dari keluarga Long dan meminta obat pemunah dari mereka? Baiklah sahut Li Chun Ju. Kim Shin menggapaikan tangannya ke belakang. Beberapa orang yang mengikutinya segera menghampiri orang tua itu. Ketika melihat kedua orang yang terluka itu, tampak wajah mereka pucat pasi. Keringat dingin sebesar kacang kedelai terus menetes membasahi seluruh wajah. Tampang mereka menyiratkan penderitaan yang tidak terkirakan. Perasaan Li Chun Ju jadi tidak enak. Dia menghampiri kedua orang itu dan menotok beberapa bagian tubuhnya. Totokannya itu menimbulkan hawa yang hangat, sehingga mereka baru bisa menarik nafas lega. Kim Shin Go Lim hanya memperhatikan dari samping. Dia dapat melihat bahwa kepandaian Li Chun Ju ternyata lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Diam-diam timbul perasaan heran dalam hati. Sebab orang tua itu tahu, semasa hidupnya ilmu kepandaian Pat Kua Kim Gin Kiam Liyuan saja masih berada di bawahnya. Mengapa putranya, Li Chun Ju bahkan bisa mempunyai kepandaian yang lebih tinggi daripadanya? Lagipula gerakan pemuda itu juga menunjukkan keandahan yang sulit dijelaskan. Sementara itu, serombongan orang-orang tersebut meneruskan perjalanan pada malam hari itu juga. Tetapi di sepanjang perjalanan, mereka justru tidak menemukan jejak tiga iblis dari keluarga Leng. Kedua orang yang terluka itu, keadaannya tidak begitu runyam lagi. Karena Li Chun Ju sudah menotop jalan darah mereka agar racun tidak menyebar luas. Lagipula ilmu totokan yang digunakannya sangat khas dan istimewa. Karena sudah tahu bahwa tujuan ketiga iblis dari keluarga Leng itu juga menuju tempat tinggal keluarga Seng, hati mereka pun tidak begitu khawatir lagi. Tidak lama kemudian, perlahan-lahan hari mulai terang. Serombongan orang itu pun sudah sampai di tempat tinggal keluarga Seng. Jembatan yang menghubungi areal perumahan itu juga belum diangkat ke atas. Dan lampu-lampu yang menerangi perkampungan itu juga belum dipadamkan. Melihat keadaan itu saja, dapat diduga bahwa orang-orang perkampungan itu memang tidak tidur sepanjang malam untuk menyambut kedatangan tamu-tamu undangan. Ketika mereka berjalan menuju jembatan, tampak dua orang keluar dari dalam perkampungan. Saat rombongan mereka melihat kedua orang itu, semuanya langsung tertegun. Rupanya bentuk tubuh kedua orang itu begitu tinggi besarnya sehingga mirip raksasa. Apabila berdiri berhadapan, mereka tentu harus mendongakan kepalanya baru bisa melihat wajah kedua orang itu. Padahal bentuk tubuh Kim Sin Go Lim sudah termasuk tinggi besar, tetapi dibandingkan dengan kedua orang itu, persis seperti bukit dijejerkan dengan gunung. Kedua orang itu bukan bentuk tubuhnya saja yang luar hiasa, bahkan pakaian yang dikenakannya juga aneh sekali. Seumur hidup, Li Chun Ju dan yang lainnya malah tidak pernah melihatnya. Bagian atas tubuh mereka hanya diselongsongi semacam perisai emas. Tampaknya disambung-sambung dengan lempengan emas berbentuk sisik ikan. Lempenganya ada yang tebal, ada juga yang tipis, dapat dibayangkan bahwa bobotnya tidak ringan. Tetapi kedua orang yang mengenakannya justru membusungkan dadanya tinggi-tinggi seakan tidak merasakan apa-apa. Kalau zaman sekarang, mungkin kita akan menyebutnya rompi emas. Tangan kanan keduanya masing-masing memegang sejenis senjata yang bentuknya mirip pedang tetapi lebih lebar dan lagi-lagi terbuat dari emas. Seumur hidupnya, Kim Sin Go Lin paling menyukai warna emas. Bahkan julukannya juga didapatkan karena alasan yang satu itu. Melihat kedua raksasa yang hampir seluruh tubuhnya menyinarkan cahaya berkilauan, tanpa dapat ditahan lagi dia juga mengernyitkan keningnya karena merasa aneh. Begitu sampai di luar pintu gerbang perkampungan, kedua orang itu langsung memencarkan diri untuk berdiri di kiri kanan. Harap para tamu melaporkan nama masing-masing seru orang berpakaian aneh itu sambil membungkukan tubuhnya. Kim Sin Go Lin segera maju satu langkah. Kim Sin Go Lin dari Hupak, katanya menyebut namanya sendiri. Lee Chun Ju juga menyebutkan namanya. Kedua orang itu membalikan tubuhnya menghadap perkampungan sambil berseru dengan lantang. Kim Sin Go Lin dari Hupak dan Lee Chun Ju tiba tadi, ketika kedua orang itu menanyakan nama, suaranya juga cukup keras. Tetapi masih belum begitu mengejutkan. Namun saat ini, kedua orang itu membalikan tubuhnya untuk berseru atau memberi laporan ke dalam. Suara mereka menggelegar ibarat geledek yang menyambar. Hawa murni yang dikerahkan sampai bergetar. Serombongan orang yang datang itu rata-rata. Berkepandaian tinggi, sekali dengar saja, mereka langsung tahu bahwa kedua orang itu memiliki tenaga iwekeng yang cukup kuat. Tanpa dapat dipertahankan lagi, Lee Chun Ju dan Kim Sin Go Lin langsung tertegun. Diam-diam mereka berpikir dalam hati, tampaknya kedua orang itu diundang hanya sebagai penerima tamu saja. Kedudukan yang rendah, tetapi mempunyai kepandaian yang demikian tinggi. Dapat dibayangkan bahwa perundingan yang diselenggarakan oleh keluarga Seng kali ini, mungkin bisa menimbulkan hujan badai yang dasyat dan bukan sekedar pertemuan I Seng Belaka. Selesai melaporkan kedatangan para tamu, kedua orang itu mempersilahkan mereka masuk. Tanpa sungkan-sungkan lagi Kim Sin Go Lin beserta rombongannya melangkah melalui jembatan itu. Begitu memasuki perkampungan, tampak banyak kamar dan ruangan yang baru dibangun. Modelnya bagus dan bangunannya tampak kokoh. Di bagian kiri kanan terdapat tembok batu yang permukaannya penuh dengan lukisan. Di tengah-tengah terdapat jalan setapak menuju sebuah ruangan besar. Ketika rombongan itu sampai di pintu ruangan tampak, dua orang pemuda berusia kurang lebih 23 dan 24 tahun keluar menyambut mereka dengan berjalan berdampingan. Kedua pemuda itu merangkapkan sepasang kepalan tangan mereka lalu menjura dalam-dalam. Kim Sin Go Lin sudah berkunjung ke sini, benar-benar membawa kecemerlangan bagi kami. Chai Hai Seng Chin, Seng Ho At. Kim Sin Go Lin memperhatikan kedua pemuda itu sesaat. Hatinya langsung terkesiap. Ketika menerima undangan atas nama Seng Chin dan Seng Ho At, tokoh-tokoh dunia bulim sudah dapat menerka bahwa urusan yang akan diruntingkan pasti ada hubungannya dengan kematian seluruh anggota keluarga Seng. Tetapi para tokoh dunia bulim juga belum pernah mendengar nama Seng Chin dan Seng Ho At. Karenanya, mereka menduga bahwa kedua orang yang menyebarkan undangan itu pasti tokoh berilmu tinggi dan masih ada hubungan saudara dekat dengan si kakek berambut putih tetapi sudah lama meninggalkan tanah keluarga Seng. Ternyata setelah ditemui sekarang, orang yang bernama Seng Chin dan Seng Ho At baru dua bocah kemarin sore yang menginjak dewasa. Bagaimana hati Kim Sin Go Lin tidak menjadi heran dibuatnya. Sementara itu, Kim Sin Go Lin juga tidak enak hati menunjukkan perasaannya di hadapan umum. Terpaksa dia mengucapkan beberapa patah kata formalitas di depan keduanya. Kemudian ada orang yang datang dan mengantarkan mereka beristirahat di dalam. Di saat Kim Sin Go Lin melangkah memasuki ruangan itu, Lee Chun Joo sengaja membiarkan dirinya berjalan di bagian belakang dan diam-diam memperhatikan situasi di dalamnya. Tampak di dalam ruangan itu sudah hadir cukup banyak tokoh dunia bulim. Malah ada beberapa di antaranya dikenali Lee Chun Joo sebagai jago kelas satu. Tetapi Lee Chun Joo tidak menyapa mereka. Ketika Kim Sin Go Lin sudah masuk, dia baru maju satu tindak kemudian menjurah kepada Seng Chin dan Seng Hoat. Chai He Lee Chun Joo. Ada suatu urusan yang ingin mohon petunjuk saudara berdua apabila ada urusan apa-apa, silakan Lee Heng utarakan saja. Tidak perlu sungkang-sungkang sahut Seng Chin dan Seng Hoat cepat. Ayah Chai He bernama Pat Kwa Kim Gin Kiam Li Wan, baru berbicara sampai di sini, wajah Seng Chin dan Seng Hoat sudah agak berubah. Rupanya Lee Heng, apakah Lee Heng sudah mendengar tentang musibah yang menimpa kedua orang tuamu? Tanya Seng Chin dengan suara berbisik. Lee Chun Joo menganggukan kepalanya. Tidak salah. Siaw Teh tiga tahun lamanya tidak pernah menginjakan kaki di dunia bulim. Tak disangka baru saja sampai di daerah Tiong Goan, tahu-tahu sudah mendengar berita tentang kematian kedua ayah ibu Siaw Teh yang menurut desas-desus terjadi di tanah keluarga Seng. Maka dari itu, Siaw Teh sengaja datang kemari untuk meminta keterangan dari Heng Tai berdua, meskipun ucapan Lee Chun Joo dicetuskan dengan sungkan, tetapi justru mengandung desakan. Seng Chin dan Seng Hoat langsung menarik nafas panjang. Karena Lee Heng sudah datang kemari, tentunya kami akan menceritakan semuanya dengan terperinci. Harap Lee Heng ikut dengan kami sembari memerintahkan orang-orangnya untuk menyambut kedatangan tamu lainnya. Kedua kakak beradik itu mengajak Lee Chun Joo keluar dari ruangan besar itu. Setelah memblok di beberapa kelokan, mereka sampai di hadapan sebuah pintu berbentuk bundar dan terbuat dari besi. Seng Chin dan Seng Hoat sering tak menekan beberapa buah tombol yang terdapat di pintu itu. Terdengar suara yang bergemuruh, perlahan-lahan pintu bundar itu pun menyingkap. Seng Chin mengulapkan tangannya. Lee Heng, silakan Lee Chun Joo memperhatikan keadaan di dalamnya. Rupanya sebuah ruangan kosong yang berbentuk lingkaran seluas 2-3 delpaan. Tanpa dapat dipertahankan lagi, dia mengernyitkan keningnya. Tempat ini Seng Chin dan Seng Hoat langsung tersenyum. Lee Heng tidak perlu khawatir, kita mempunyai musuh besar yang sama. Tidak ada ingatan sedikit pun untuk mencelakai Lee Heng, sembari berkata, kedua kakak beradik itu pun mendahului Lee Chun Joo melangkah ke dalam. Sebaliknya Lee Chun Joo yang merasa tidak enak hati karena belum apa-apa, dia sudah menaruh kecurigaan kepada kedua bersaudara itu. Karenanya, dia pun cepat-cepat melangkah ke dalam. Seng Hoat menekan lagi sebuah tombol yang terdapat di bagian dalam. Pintu bundar tadi langsung merapat kembali. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, mimik wajah mereka pun tidak setegang tadi lagi. Ruangan itu dikelilingi lapisan baja. Berbicara di sini, tidak takut akan terdengar orang lain, kata Seng Hoat menerangkan. Pada saat itu, Lee Chun Joo justru dilanda kebingungan. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan kedua saudara itu. Tetapi dia tidak enak hati untuk bertanya. Lee Heng, ayah ibumu sebetulnya mati di tangan Gin Leng Hia Chiang Iki Hu, kata Seng Chin. Wajah Lee Chun Joo langsung berubah pucat pasi. Untuk sesaat dia sampai tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Dia lagi tanya Lee Chun Joo kemudian. Seng Chin dan Seng Hoat berdua tidak tahu apa arti pertanyaan itu. Tetapi karena hati mereka sendiri juga sedang dilanda kegelisahan, maka keduanya hanya saling melirik tanpa menjawab apa-apa. Suasana di dalam ruangan itu menjadi hening beberapa saat. Kalau begitu, ketika di atas perahu tempoh hari, apakah Iki Hu juga yang menotok jalan darah mereka kembali Lee Chun Joo membuka suara? Kedua saudara itu tidak langsung menjawab. Urusan yang sebenarnya, kami sendiri tidak begitu jelas, sahut Seng Chin. Wajah Lee Chun Joo berubah menjadi angker. Menurut apa yang Siao terdengar, saat itu ayah dan ibu diantar oleh Kuan Hang Siao. Kuan Tai Hiap datang ke tanah keluarga Seng ini untuk meminta pertolongan kakek kalian, Seng Lo Chiampo agar membebaskan jalan darah mereka. Mengapa akhirnya tanpa sebab musabab mereka bisa mati di tangan Gin Leng Hia Chiang Iki Hu, harap kalian bisa menjelaskannya mendengar nada suara Lee Chun Joo, tampaknya pemuda itu mulai mendesak sedikit demi sedikit. Sebetulnya, terhadap kematian pasangan suami istri Li Wan, Seng Chin dan Seng Hoat tentunya sudah mempunyai perhitungan tersendiri. Sebab, ketika Kuan Hang Siao mengantarkan pasangan suami istri Li Wan datang ke tanah keluarga Seng, kakek mereka Seng Hao yang baru melihat sekilas totokan di tubuh keduanya, langsung mati saat itu juga. Hal ini menimbulkan perselisihan antara keluarga Seng dengan Kuan Hang Siao. Akhirnya Kuan Hang Siao dan pasangan suami istri Li Wan berhasil dikurung dalani rumah batu. Dengan demikian, Seng Chin dan Seng Hoat menjadi serba salah mendengar desakan Lee Chun Joo. Li Heng, kedua orang tuamu memang benar-benar mati di tangan Iki Hu. Meskipun kami berdua sangat membenci orang itu tetapi kami tidak demikian rendah untuk memfitnah orang lain apabila ia memang tidak melakukannya. Li Chun Joo masih ingin mengajukan pertanyaan, tetapi tiba-tiba telinganya menangkap sayup-sayup suara terkekeh-kekeh sebanyak dua kali. Suara terkekeh-kekeh itu secara tiba-tiba beku mandang di telinga, ketiga orang di dalam ruangan itu pun langsung tertegun. Tiga tahun yang lalu, baik Seng Chin, Seng Hoat maupun Li Chun Joo merupakan pemuda-pemuda yang kepandainya biasa-biasa saja. Tetapi ternyata dalam tiga tahun berikutnya, ketiga orang itu sama-sama menemui keajaiban. Li Chun Joo sendiri sudah berhasil mempelajari setengah bagian dari kitab Lengken Poliok di Kudil Paralama. Sekarang dia sudah terhitung jago kelas satu di dunia bulim. Tetapi, saat itu tetap saja perasaannya terkesiap. Sebab tadi kedua bersaudara Seng Chin dan Seng Hoat menyatakan bahwa ruangan itu dilapisi lempengan baja sehingga kedap suara. Dan saat ini, di dalam ruangan hanya ada mereka bertiga. Sedangkan ketiga-tiganya tidak ada yang bersuara, lalu dari mana datangnya suara terkekeh-kekeh tadi? Siapa bentak Seng Chin? Suara terkekeh-kekeh itu kembali terdengar. Kalian tidak usah tahu siapa aku, tetapi aku justru tahu bahwa begitu pasangan suami istri Liu Wan datang ke perkampungan keluarga Seng ini, mereka langsung dikurung dalam rumah batu sehingga menemui ajal di sana. Ia bukan ketika Seng Chin mengeluarkan suara bentakan, Seng Hoat sudah langsung berkelebat ke arah pintu. Tangannya menekan tombol pintu dan seketika pintu itu membuka sedikit, dan dia segera menyelingap keluar. Tapi, baru saja tubuhnya menyelingap keluar, suara tawa itu sudah meninggi dan menimbulkan gema berkelanjangan. Dalam sekejap metu saja sudah menjauh. Kecepatannya benar-benar mengagumkan. Seng Chin dan Li Chun Ju berdua bergegas ikut menyelingap keluar. Tampak bayangan tubuh Seng Hoat seperti anak panah yang melesat cepat mengejar ke depan. Kedua orang itu langsung mengikuti dari belakang. Dalam sekejap metu, mereka sudah melalui sebuah lorong panjang. Kemudian melesat lewat becelah pintu yang bundar dan mengejar ke belakang taman. Tetapi di sepanjang jalan, ternyata mereka tidak menemui seorang pun. Seng Hoat seperti orang yang dilanda kebingungan. Setelah menenangkan hatinya sesaat, dia baru menolahkan kepalanya. Apakah kalian bisa memastikan yang mengucapkan kata-kata tadi perempuan atau laki-laki tanpa berpikir panjang lagi Li Chun Ju menggelengkan kepalanya? Tidak jelas, apakah kau berhasil melihat orang itu tanya Seng Chin cepat. Ketika aku menyelingap keluar, aku hanya melihat bayangan seorang perempuan yang berkelebat secepat hilat. Dalam sekejap metu sosok bayangan itu sudah menghilang dari pandangan, ketiga orang itu tertegun. Tiba-tiba terdengar suara bising dari ruangan depan. Di antara kebisingan, terdengar ada suara dua orang yang sangat lantang, tetapi justru tidak dimengerti bahasa apa yang mereka gunakan. Tani Pak Seng Hoat mengernyitkan keningnya. Ada apa lagi mereka berdua gembar-gembur kita lihat saja kesana sahut Seng Chin. Tubuh kedua orang itu langsung bergerak, mereka bermaksud menghambur ke ruangan depan. Meskipun gerakan tubuh mereka sudah terhitung cepat, tetapi kelebatan Li Chun Ju terlebih cepat lagi. Tau-tau dia sudah menghadang di hadapan kedua kakak beradik itu. Terpaksa Seng Hoat dan Seng Chin menunda gerakannya. Li Heng, musuh besar sudah di depan mata, masa kau masih ingin mencari keributan di antara orang sendiri? Li Chun Ju tertawa dingin. Kematian ayah ibuku tidak jelas, aku masih ingin mendapatkan keterangan yang lebih banyak. Kedua kakak beradik itu saling melirik sekilas. Tiba-tiba saja, tubuh mereka saling merapat, yang satu mengulurkan telapak tangan kanan, yang lainnya mengulurkan telapak tangan kiri. Keduanya serentak mengirimkan sebuah serangan ke arah Li Chun Ju tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Meskipun kedua pukulan itu tidak menimbulkan suara sedikitpun, tetapi tenaga yang terpancar justru besar sekali. Li Chun Ju hanya merasa bahwa dalam sesaat ada dua rangkum kekuatan yang tidak berwujud melanda datang. Perasaan marah dalam hatinya semakin meluap. Sebetulnya hati Li Chun Ju paling mencintai perdamaian. Ketika diculik ke perbatasan Tibet, seluruh ilmu kepandainya dimusnahkan oleh Hu Huat Lama di sana. Apabila dalam satu malaman, dia tidak mencatat setengah bagian dari kitab Lengken Poliok, kemudian berlatih diri dengan tekun, dengan demikian, dari bencana dia justru menapat keuntungan. Mungkin seumur hidup ini, dia tidak bisa meloloskan diri lagi dari kudil itu. Tetapi meskipun dalam tiga tahun, dia berhasil menguasai Lwekeng kembali, di dalam hatinya tidak pernah terlintas kalimat balas dendam. Mengambil kesempatan di suatu malam yang gelap gulita, Li Chun Ju meninggalkan selembar kertas catatan, kemudian membawa tulisan yang dicatatnya dari setengah bagian kitab Lengken Poliok, dia pergi dari perbatasan Tibet. Dia sampai di daerah Tionggoan dan bermaksud mencari Tawoling. Dia mendapatkan banyak perubahan yang telah terjadi selama tiga tahun dia meninggalkan tanah kelahirannya itu. Dan semua perubahan yang dihadapinya demikian hebat sehingga membuat perasaannya terguncang. Semuanya sudah berubah. Li Chun Ju persis seperti seorang tawanan perang yang dipenjara selama puluhan tahun. Semuanya terasa asing baginya. Yang membuat hatinya lebih peri lagi adalah kabar berita dari beberapa orang yang mengetahui tentang Tawoling. Menurut mereka kekasihnya itu sudah menjadi istri si Raja Iblis Gin Leng Hiac yang Ikihu. Dan sejak tiga tahun yang lalu, gadis pujaannya itu berangkat bersama-sama menuju sebelah barat Gunung Kunlunsan dan sampai hari ini tidak ada kabar beritanya lagi. Pertama kali mendengar selentingan itu, Li Chun Ju sama sekali tidak percaya. Dia justru diam-diam menertawakan orang-orang itu. Karena baginya, itu merupakan suatu hal yang paling mustahil yang pernah didengarnya. Tetapi ketika kedua kali dia mendengar cerita yang sama, timbulah kecurigaan dalam hatinya. Apalagi ketika mendengar untuk ketiga kali, keempat kali dan seterusnya. Li Chun Ju memaksakan diri untuk percaya bahwa apa yang didengarnya memang sebuah kenyataan. Dalam satu bulan belakangan ini, semangatnya entah terbang kemana. Pikirannya rumit. Malah di tengah perjalanan, ketika ketiga iblis dari keluarga Leng mencari perkara dengannya, Li Chun Ju sudah malas melayani. Namun ketika mendengar Lang Go Anpo menyebut nama I Ho Jin, tanpa sengaja kemarahannya yang terpendam seperti diungkit kembali. Sampai akhirnya mereka sendiri yang mengalami kerugian. Sementara itu, karena kematian kedua orang tuanya yang tidak jelas, api amarah dalam dada Li Chun Ju semakin berkobar-kobar. Begitu merasa ada dua rangkum kekuatan yang menerjang ke arahnya, dia segera menjulurkan sepasang iengannya dan menyambut keras kedua pukulan itu. Ketika dia mempelajari ilmu dari sebagian kitab Lang Kean Poliok, saat itu ilmu kepandayanya sudah musnah. Karena itu boleh dibilang tenaga dalamnya sekarang murni dari pelajaran Lang Kean Poliok itu. Tidak ada pengaruh sedikitpun dari pelajaran lainnya. Ilmu tenaga dalam pintu Buddha tidak dapat disamakan dengan ilmu partai lainnya. Begitu dikerahkan, dua rangkum tenaga yang kuat langsung terpancar keluar menyambut datangnya pukulan Seng Chin dan Seng Hoat. Kedua kakak beradik itu langsung tergetar mundur sejauh setengah langkah, tetapi Li Chun Ju sudah merasakan bahwa kekuatan kedua orang itu benar-benar dasyat. Setelah kedua kakak beradik itu tergetar mundur, sudah barang tentu Li Chun Ju tidak akan menyudahi urusannya begitu saja. Tubuhnya berkelebat, tiba-tiba kedua jari terunjuk dan jari tengahnya menjulur ke depan. Dia melancarkan totokan ke bagian bawah ketiak Seng Chin. Tetapi tubuh Seng Chin juga sekonyong-konyong berputaran, gayanya aneh sekali. Tahu-tahu dia sudah berhasil mengelakkan diri dari serangan Li Chun Ju. Ketika Li Chun Ju ingin melancarkan serangan yang lainnya, mendadak beberapa anggota rumah itu berlarian masuk dengan kalang kabut. Nafas mereka tersengal-sengal, wajah pucat pasi. Seng Hoat cepat-cepat menghampiri mereka. Ada apa tanyanya gugup? Kedua orang yang baru masuk itu ternyata pelayan ke ik warga Seng, begitu melihat majikannya, wajah mereka tidak setegang tadi lagi. Nafas pun lebih iega. Liong Wikong Chu, di ruang depan, kata dua orang pelayan itu. Baru saja berkata sampai di sini, tiba-tiba dari ruangan depan terdengar suara. Belum. Suara itu memekakkan telinga. Kemudian terdengar suara panik dari para tamu Seng Chin dan Seng Hoat segera mendorong kedua pelayan itu dan menghambur ke ruangan depan. Pada saat itu, para tokoh dunia bulim yang datang memenuhi undangan tidak semuanya berkumpul di ruangan depan. Mereka memencar di tempat yang lainnya. Begitu mendengar suara gemuruh tadi, berbondong-bondong mereka lari menuju ruangan depan untuk melihat apa yang telah terjadi. Li Chun Ju mengikuti di belakang Seng Chin dan Seng Hoat. Namun ketika beramai-ramai mereka sampai ke pintu masuk ruangan depan, serentak semuanya tertegun. Rupanya, di ruangan depan, kedua raksasa berpakaian rompi besi itu sedang bertarung dengan sengit. Bentuk tubuh kedua orang itu sudah termasuk super. Jelas tenaganya juga luar biasa. Tampaknya mereka berkelahi sudah cukup lama, karena seluruh perabotan di ruangan depan itu sudah tidak karuhan. Sebagian besar kursi-kursi terbalik di sana-sini. Dan sebagian meja juga berpatahan sehingga hampir tidak ada satupun yang utuh. Perasaan para tamu menjadi panik, karena care berkelahi kedua orang itu seperti tidak memperdulikan keselamatan diri masing-masing alias kalap. Sedangkan kedua kakak beradik Seng Chin dan Seng Hoat yang melihat kedua orang itu terlibat perkelahian sengit justru lebih bingung daripada yang lainnya. Masalahnya, asal-usul kedua orang bertubuh raksasa itu, kecuali mereka berdua kakak beradik, tidak ada orang lain lagi yang mengetahuinya. Seng Chin dan Seng Hoat tahu pasti bahwa kedua orang itu sebenarnya saudara kembar. Biasanya, jangankan berkelahi, berdebat saja tidak pernah. Dalam melakukan tugas apapun, mereka selalu sehati dan sejiwa. Siapapun di antara mereka sama saja. Tetapi saat ini, kedua orang itu malah bukan berkelahi biasa lagi, lebih tepat dikatakan mengadu jiwa. Meskipun tubuh mereka terlindung oleh rompi emas, tapi bagian wajah keduanya sudah penuh dengan luka. Setelah tertegun sejenak, Seng Chin segera menghambur ke dalam ruangan. Apa yang kalian lakukan bentak Seng Chin? Seng Hoat juga sudah menerjang ke dalam. Namun ketika melihat kedua kakak beradik itu masuk ke dalam ruangan, kedua raksasa yang sedang bertarung itu langsung memencarkan diri. Senjata yang mirip pedang emas itu pun segera digerakkan kemudian ditikamkan ke arah Seng Chin dan Seng Hoat. Sebuah serangan yang bukan main lihainya. Hal itu bahkan benar-benar di luar dugaan kedua kakak beradik ilu. Sebab mereka tahu tak kedua raksasa itu sangat setia. Apalagi Seng Chin dan Seng Hoat pernah menanam budi yang besar kepada keduanya. Tidak mungkin mereka justru membalas air susu dengan air tuba. Tapi kenyataannya tiba-tiba saja kedua orang itu menyerang mereka. Seng Chin dan Seng Hoat segera menghindar ke samping. Tubuh mereka berkelebat, tahu-tahu keduanya sudah sampai di belakang kedua raksasa itu dan... Fuh! Masing-masing pukulan dilancarkan ke punggung kedua raksasa. Kekuatan tenaga dalam Seng Chin dan Seng Hoat benar-benar hebat. Tetapi begitu pukulan mereka dikerahkan, terdengar suara. Terang. Pukulan itu nih yang bentuk ror empi emas yang melindungi tubuh keduanya. Tubuh keduanya terhuyung-huyung lalu terdesak ke depan satu langkah. Namun mereka segera membalikan tubuh dan menerjang kembali dengan ganas. Kero mereka menghadapi Seng Chin dan Seng Hoat seperti berhadapan dengan musuh debu yutan. Perasaan kedua kakak beradik Seng Chin dan Seng Hoat semakin terkejut dan bingung. Di samping itu, mereka diperlakukan sedemikian rupa oleh bawahan sendiri di hadapan umum. Rasa malu pun rubah jadi perasaan gusar. Beberapa kali berturut-turut mereka mengeluarkan suara bentakan, tetapi kedua raksasa itu seperti tidak mendengarnya sedikitpun.